Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Seo Jungho yang sedang bermain tenis virtual di sebuah ruangan ketika rekannya Jo Minja menelpon untuk mengabarkan ada pekerjaan baru yang sederhana untuk Jungho. Mendengar tentang pekerjaan sederhana, Jungho sedikit mengeluh karena biasanya itu tidak sederhana yang dibicarakan. Minja yang dipanggilnya dengan nama Nonajo juga bilang kalau Jungho kali ini hanya perlu menemui seseorang menerima sesuatu dan mengonfirmasi depositnya. Jungho setelah mendapatkan tugas pun segera terjun ke lapangan. Kini dia di stasiun untuk menemui klien yang dimaksud. Sementara itu, Nonajo membantunya mencapotasi CCTV di area tersebut supaya aksinya tak terlihat. Namun di lokasi ternyata ada empat pria dengan perangkat komunikasi bluetooth yang sama tanpa mengawasi area. Jungho awalnya berpikir kalau mereka adalah polisi, tapi Nonajo segera mengidentifikasinya sebagai orang-orang dari kelompok lain yang bekerja di bidang yang sama dengan mereka. Setelah melakukan pelacakan dan pertasan dari salah satu pria tersebut, Nonajo bilang kalau mereka berasal dari double esquad yang dimiliki saingan mereka, Sangsu. Niatnya, Jungho tidak ingin menerima tawaran kerja kali ini. Tapi karena bayarannya yang lumayan besar, dia tetap menemui klien tersebut dan membawanya menjauhi orang-orang suruhan dari double esquad. Jungho menyebut dirinya sebagai healer di depan kliennya, sebuah kode nama di bidang pekerjaan tersebut. Mereka masuk ke kereta bawah tanah yang melaju, tapi Jungho terjebak di tengah-tengah orang suruhan double esquad. Sementara itu, reporter berita online bernama Yongsin sedang mencoba mencari berita panas untuk redaksinya ketika seorang pria dengan mobil mewah hampir menabraknya. Pria itu ternyata adalah Sangsu yang sedang marah karena anak buahnya dihalangi oleh healer. Mereka tidak tahu identitas healer ternyata adalah Jungho, tapi punya foto ketika healer sedang beraksi untuk mengidentifikasinya. Saat Sangsu meletakkan fotonya di bagian belakang mobil yang terbuka, Jungsin mengambilnya dan berpikir bahwa dia akan punya berita bagus jika dia berhasil menangkap mengenai healer yang misterius ini. Berita yang mungkin akan membuat namanya melejit dari karernya sebagai reporter. Jungsin ini sangat mengidolai seorang reporter terkenal bernama Kim Moonho. Dia punya reputasi yang sangat baik di media. Berita-berita hasil liputannya juga selalu dinantikan banyak orang. Barangkali kesuksesan Moonho juga berkat caranya tetap menaruh simpati dan empati dalam setiap berita yang dia tulis. Kali ini, Moonho meliput tentang aksi demo buruh dari sebuah pabrik yang nampaknya telah melakukan PHK besar-besaran secara pihak. Salah satu pekerja bahkan diketahui membakar diri tanpa alasan yang jelas dan dicurigai kalau itu sebenarnya adalah perbuatan fitnah dari perusahaan. Moonho mencoba untuk mencari jawabannya di rumah sakit. Di sisi lain, Jungho masih harus berurusan dengan orang-orang dari Double Esquart. Yang dikirim sangat banyak untuk menahannya di stasiun karena Sangsu ingin menangkap Jungho. Selain itu, tentu menangkap serta membunuh klien yang berusaha dilingkungi oleh Jungho. Jungho meminta Nonajo menghentikan kereta supaya dia bisa membawa kliennya keluar. Perkelahian tak bisa dihindari di rel kereta. Hampir saja, Jungho terlindas kereta api. Tapi untungnya, dia masih bisa menyelamatkan diri. Jungho mulai protes lagi pada Nonajo bahwa bayaran yang dia terima benar-benar tidak sepadan dengan tugasnya sekali ini yang sangat berat. Klien Jungho yang sekarang sebenarnya membawa rahasia pabrik yang sedang didemo karena telah melakukan PHK. Sepihak secara besar-besaran yang diserahkan kepada Moonchik. Kakak Moonho sekaligus petinggi kantor berita Jungho yang akan ditugaskan memuat berita untuk mendukung perusahaan yang didemo. Orang-orang double escort itu merupakan orang bayaran Moonho yang ingin mendapatkan informasi rahasia perusahaan supaya bisa mengungkap kebusukannya ke publik. Namun, Moonho juga sebenarnya mendapat hambatan lain dari perusahaannya yang menolak untuk menyiarkan liputannya tentang korban pembakaran yang terbareng di rumah sakit. Situasi tersebut tampaknya karena direktur kantor, beritanya juga terlibat untuk menutupi keburukan perusahaan. Tapi, Moonho tetap keras kepala menceritakan apa yang terjadi pada korban yang membakar dirinya itu. Sebenarnya, tindakan ini beresiko besar. Apalagi, saat itu direkturnya mengawasi langsung siaran tersebut. Hanya saja, Moonho memilih untuk mengambil resiko tersebut dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Supaya penonton acara beritanya bisa beri simpati pada korban-korban yang telah di PHK secara sepihak. Yongshin yang menonton acaranya benar-benar dibuat terpesona dan semakin bertekad untuk menjadi reporter yang hebat seperti idolanya itu. Setelah kejadian di kantor berita, Moonho yang gagal mendapatkan informasi akhirnya memutuskan untuk kembali memakai jasa healer untuk pekerjaan selanjutnya. Sebenarnya, Moonho dulu pernah menggunakan jasa healer untuk mencari DNA keponakannya yang hilang. Tapi, hasilnya masih nihil. Moonho mencoba mengingat kejadian saat dia masih kecil. Moonho dulu sering ikut melakukan siaran radio illegal bersama kakak ipannya, yaitu Myunghee, yang berteman dengan empat pria lainnya. Seringkali, aksi mereka berakhir dengan kejar-kejaran, dengan polisi. Barangkali, pengalaman itulah yang membuatnya menjadi reporter seperti saat ini. Moonho sangat menyayangi kakak iparnya. Dia juga lah yang terus berjuang mencari keponakannya yang menghilang putri dari Myunghee. Sebenarnya, Moonho juga sudah menyelidiki tiga gadis lain sebelumnya. Tapi, semua DNA-nya tak cocok. Tapi, kali ini Nonaju merasa dia telah menemukan gadis yang dicari oleh Moonho selama ini. Gadis itu ternyata adalah Yongsin, yang diadopsi oleh seseorang bernama Jae Chinsu dan menjadi orang tua angkatnya. Dimana, Yongsin selama ini hanya tahu kalau dia telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Padahal, ini sama sekali tak benar. Yongsin merupakan putri biologis dari Myunghee dan Gilhan, bukan dengan Myungshik. Nama asli Yongsin adalah Jihan. Setelah menghilang bertahun-tahun, dia dinyatakan telah meninggal oleh kepolisian. Namun, Minho menolak untuk mempercayai hal tersebut. Dia yakin kalau keponakannya, Jihan masih hidup. Sehingga, Minho melakukan pelacakan selama bertahun-tahun. Yongsin sekarang telah dewasa dan tumbuh baik. Dalam perawatan, orang tua angkatnya yaitu Pak C, seorang pengacara dan pemilik kafe yang memperkerjakan para mantan narapidana. Banyak hal yang dipelajari oleh Yongsin dalam kehidupannya bersama dengan ayah angkatnya itu. Dia tumbuh menjadi anak yang pandai. Namun, kedekatannya dengan pekerja-pekerja di kafe membuat Yongsin juga menjadi perempuan yang sangat tangguh dengan tingkat empati yang sangat tinggi terhadap hal-hal di sekitarnya. Ah, teman обacara-buy facade selama yang kedua adalah perkeuk di simulan orang dennanya. Andang lah yang mahta pada tahun periak mirip di Voilà kedua adalah pengacara di pisapanya. Terima kasih telah menerima saja. 두 직업에 모두 애프터 서비스 정신이 넘쳐나서 우리 집 아래층 카페는 예전부터 정과자들이 특식을 걸었다 아버지의 변호를 받은 형사범 중에는 아버지의 팬이 대여버린 사람들이 꽤 많다 이 팬들은 감옥에서 출소한 뒤에도 우리 아버지를 찾아와서 밥을 얻어먹고 직업을 구해달라면 눌러댕고 그리고 내 친구가 대여주곤했다 용신이 형신이 dengan mudah mengetahui jika ada orang yang punya niat terselubung di dekatnya ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi jungho yang harus mengambil sampel DNA dari tubuhnya seperti rambut, darah, dan mengorek liurnya dengan kapas tentu yang paling mudah dilakukan adalah mengambil rambut dari akarnya hanya saja untuk orang suas pada 용신 itu akan menjadi tugas yang sulit jungho berusaha mengambil tasnya karena nonatjo berpikir mungkin ada sikat gigi atau sisir yang bisa diambil dari tas itu tapi aslinya nihil juga untung saat 용신 mengejar jungho dan di toilet pria yang sepi jungho punya kesempatan untuk mengambil potongan kukunya sebagai sampel DNA hati Sempel itu pun dia serahkan kepada teman perempuannya Yang bertugas menempatkannya di loker Untuk diambil oleh Munho Reporter yang sangat populer itu belakangan ini telah disibukkan Dengan riset kasus skandal perusahaan yang berusaha ditutupi Karirnya masih tetap gemilang Meski Munho mendapat banyak teguran mengenai masalah siaran sebelumnya Liputan lanjutan Munho yang akan mengungkap keburukan pabrik Bahkan dicekal oleh atasannya untuk dimasukkan ke dalam siaran Ini karena perusahaan pabrik tersebut Merupakan pemberi bayaran paling banyak untuk iklan di kantor berita mereka Jadi tentu sebagai perusahaan yang masih perlu membayar gaji dari karyawannya Kantor berita harus menjaga klien-klien dengan bayaran tinggi tersebut Munho paham kalau idealismenya akan menghadapi tantangan Dia yang selalu memihak pada yang lemah dan tertindas Karena memang selalu diajarkan begitu semenjak dia kecil Dan dia tak peduli Meskipun itu akan menjatuhkan karirnya juga Munho yang kini harus sibuk meriset data-data untuk mengungkap skandal dan keburukan perusahaan Akhirnya menyerahkan sampel DNA kepada Jongsu, rekan kerjanya Jongsu sudah sering membantu Munho untuk mengirim sampel-sampel sebelumnya ke laboratorium Walaupun dia tak pernah diberitahu untuk apa sampel tersebut Di hari yang sama, setelah mengirim sampel Munho mengunjungi rumah kakaknya Tujuannya adalah untuk mengecek kondisi kakak iparnya Dan mengambil rekaman dari kamera rahasia yang disembunyikan Munho di ruang kerja kakaknya Walaupun tidak memiliki hubungan darah secara langsung Tapi sejak dulu, Munho sangat menyayangi kakak iparnya Dan seringkali membujuk Myunghee supaya meninggalkan suaminya untuk tinggal di Seoul bersamanya Myunghee berpikir kalau apa yang dikatakan olehnya mungkin hanya tanjaan semata Tapi Munho sebenarnya bersungguh-sungguh ingin membawa kakak iparnya pergi Munho tak suka dengan kakaknya sendiri Karena memandangnya sebagai orang yang jahat dan mencurigainya sebagai penyebab menghilangnya Jian Untung itulah dia memasang kamera rahasia di ruang kerja mungsik Sehingga dia bisa memantau apa saja yang dikerjakan atau direncanakan oleh kakaknya tersebut Sudah lama Munho melakukan pengintaian ini Sampai akhirnya dia mendengar dari rekaman terbaru Kalau mungsik berusaha mencari healer dan mungkin akan menyingkirkannya Di saat yang sama, Munho juga mendapatkan telepon dari temannya yang bekerja di laboratorium Kalau sampel yang diberikannya kali ini cocok Hingga 99% yang membuktikan mereka adalah ibu dan anak kandung Reaksi Munho sangat tidak tertebak saat itu Tapi yang jelas dia mulai merasa lega berkat bantuan healer Akhirnya dia bisa menemukan keponakannya yang sudah lama hilang itu Jungho sudah menjadi healer bekerja sebagai tentara bayaran sejak usianya 20 tahun Dia sangat terlatih dalam menyelesaikan banyak kasus untuk memenuhi permintaan klien Itu sebabnya bayaran Jungho bisa sangat tinggi Dia mau melakukan banyak hal kecuali membulu Dan Jungho tidak pernah peduli tentang prinsip keadilan dan etika moral dalam pekerjaannya Makanya Jungho tak pernah peduli siapa identitas kliennya Dan untuk apa benda yang dicurinya akan digunakan Selama dibayar mahal, Jungho akan melakukan apa saja Karena dia ingin membeli suatu pulau di kemudian hari nanti Jungho tak pernah menghabiskan uangnya untuk banyak hal Lagipula dia juga tak punya keluarga ataupun teman Kegiatannya hanya bekerja sepanjang waktu atau bersenang-senang secara virtual Uangnya paling hanya digunakan untuk membeli ayam goreng favoritnya Atau kebutuhan hidupnya sehari-hari Jungho akan sangat senang jika dia mendapat tugas mudah dengan bayaran tinggi Seperti tugas dari Munho yang kini memintanya menyelidiki tujuh hal dari Yongsin Pertama menyelidiki mengenai keluarga angkatnya Dan bagaimana Yongsin di asus selama ini Jungho pergi ke kafe yang dikelola oleh ayah angkat Yongsin Dimana Jungho melihat pemandangan yang sangat unik dari ayah dan anak angkat tersebut Keduanya menarik diiringi musik yang buruk sambil menikmatinya Tampaknya hubungan mereka tak perlu dikhawatirkan sama sekali Melihat maanda Atau beritahul Melihat maanda Telat milой Menang-arts Moment Bertram Drink Mik Potgak Ten Tampak Mat Terpi berikutnya Jungho menyelipkan alat pelacak di tasnya sambil mengikuti kemana Yong Shin pergi dia memang terlihat seperti reporter yang sangat amatir hari itu dia berniat mengikuti seorang aktor untuk menyelidiki hubungannya dengan seorang artis tapi Yong Shin menyaksikan kekerasan yang terjadi pada seorang perempuan dan melihat perempuan itu sangat putus asa Yong Shin pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan liputannya hari itu karena cemas bahwa perempuan asing tersebut akan bunuh diri dugaannya memang tidak salah begitu naik ke lantai atas dia menemukan perempuan itu hampir melompat dari atas gedung untungnya Yong Shin berhasil membujuknya untuk turun Jungho merekam dan menyaksikan itu semua perasaannya agak tersentuh apalagi dia juga mendengar cerita Yong Shin yang percaya kalau dia dibuang oleh orang tuanya sejak usia lima tahun di tempat sampah lalu membuatnya terus diadopsi oleh orang tua yang hanya ingin menyiksa nya rekaman itu pun dikirim ke Munho yang menjadi ikut bersedih juga dia tiba-tiba ingat dengan Oh Gilhan ayah kandung Yong Shin yang dulu mencintai Myung Hee diam-diam karena Myung Hee sudah punya kekasih ditambah lagi dia dari keluarga yang kaya Munho senang karena keponakannya berhasil ditemukan tapi dia juga ingin yang terbaik untuknya jadi Munho meminta healer untuk mengetahui apa impian yang paling diinginkan oleh Yong Shin sialnya bagi Jungho adalah Nonajo memintanya melakukan ide gila yaitu melakukan kencan buta dengan Yong Shin untuk mengetahui impiannya karena Yong Shin sama sekali tidak punya blog atau sosial media sehingga mereka sulit untuk menemukan apa impian dari Yong Shin ya silah ya no chayongshin ya goh tentu saja Jungho menolak dan memilih untuk menyelinap masuk ke kamar Yong Shin dengan niat melihat buku dairinya hampir saja Jungho ketahuan tapi dia berhasil bersembunyi tanpa Yong Shin menyadari keberadaannya di saat yang hampir bersamaan Jungho mendapat kabar kalau dia telah menjadi buronan karena dianggap sebagai tersangka pembunuhan kliennya yang dia selamatkan di stasiun kereta api bawah tanah kliennya ditemukan meninggal dan dilempar dari kereta yang melaju Nonajo menyuruh supaya Jungho bersembunyi sampai kasus pembunuhan itu meredah tapi setelah melibatkan foto dirinya di kamar Yong Shin entah kenapa Jungho berubah pikiran dan berniat ingin menghencaninya seperti rencana yang dikatakan Nonajo sebelumnya dia tetap memasang banyak kamera dan perekam di rumah Yong Shin yang saat itu masih harus menampung perempuan yang diselamatkannya perempuan itu juga berniat ingin dan meminta pertolongan ayah angkat Yong Shin sebagai pengacara untuk menangani kasusnya tampaknya ini akan menjadi semakin rumit tidak hanya bagi Jungho yang harus menuntaskan tugasnya tapi juga bagi Yong Shin dengan masalah hidupnya berikutnya berikutnya Beberapa hari setelahnya Munho diberi teguran karena telah Mengacau di siaran live dan membuat Jelek nama perusahaan Munho hampir dipecat Tapi mengingat kalau dia adalah adik direktur Dari kantor berita Jel News Yang cukup terpandang Pemecatan itu tentu saja sulit dilakukan Selama ini meskipun hubungan Kakak beradik ini terbilang buruk Tapi Mun Shin selalu berusaha Melindungi karir adiknya Sementara itu karir Yong Shin Berada dalam bahaya Ketika pengintayanya terhadap aktor Dan aktris yang memiliki hubungan gelap Sudah terbongkar ke publik Dan yang mendapatkan berita pertama bukanlah dia Itu menjadi hari yang buruk Bagi Yong Shin Dia sangat kesal dan putus asa Yong Shin pun pulang ke rumah lebih awal Dan menghabiskan waktunya di kamar Tapi tanpa disadari Ternyata Jung Ho masih mengawasinya Karena dia penasaran Bagaimana Yong Shin bisa memiliki fotonya Ditambah dengan adanya kasus pembunuhan Yang melibatkan Jung Ho Itu membuatnya berpikir Kalau Yong Shin adalah umpan Bagi orang yang ingin menangkapnya Nonya Jo berpikir Bahwa itu adalah dua kasus yang berbeda Apalagi setelah dia melakukan analisis Terhadap penyelidik pembunuhan Orang yang melakukan penyebakan Supaya Jung Ho dianggap terlibat Pasti punya otak yang cerdit Dan tepat dalam bertindak Terbukti Dengan ditemukannya bukti-bukti Yang sebenarnya sudah dimusnahkan oleh Jung Ho sebelumnya Hasil otopsi korban telah keluar Korban dinyatakan meninggal karena diracun Dan setelah itu mayatnya pun Baru dilemparkan dari atas kereta Yang melaju Sehingga menyebabkan patah tulang Dan cedera serius di kepalanya Jung Ho merasa Ini ada kaitannya dengan gel news Karena korban sempat menebut nama perusahaan itu Dan meminta Agar dikirim ke Amerika untuk berlindung Namun karena perjalanan udara dianggap berbahaya Akhirnya korban dinyatkan akan dikirim Menggunakan kapal laut dari Busan Jung Ho sendiri yang melindunginya Untuk pergi ke stasiun Dan menyuruh rekannya memberikan paspor palsu Sebelum berangkat ke Busan Hanya sampai disitu saja Jung Ho mengetahui keberadaan korban Pembunuhan yang melibatkan dirinya Jung Ho berniat untuk menemukan pelaku sebenarnya Dan menyerahkannya kepada polisi Untuk membersihkan nama baiknya Dan menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Ketika masih memantau Yong Shin Dia melihat Moon Ho yang datang Dengan mobil terlihat memantau Yong Shin dari kejauhan Nonajo diminta oleh Jung Ho Untuk menyelidiki tentang Moon Ho Dan menemukan informasi Kalau dia adalah adik dari Moon Sing Direktur gel news Ini menumbuhkan kecurigaan besar bagi Moon Ho Yang berpikir kalau dia mungkin akan dijebak Padahal sebenarnya Moon Ho Hanya ingin melihat keponakannya yang kini sudah tumbuh dewasa Dan menjadi gadis cantik Bukan lagi bayi kecil yang pernah dilihatnya dulu Dia berpikir dengan menerima Jung Ho berusaha mengikuti Moon Ho Ketika dia pergi meninggalkan Wiayah rumah Yong Shin Dia memintarkannya untuk meminjamkan motornya Supaya Jung Ho tetap bisa mengejar Moon Ho Di malam yang sama Yong Shin membantu ayahnya Untuk menyelesaikan kasus perempuan yang ditolongnya Perempuan itu ternyata adalah Seorang aktris figuran Yang diperas oleh manajernya Dan dieksploitasi secara seksual Untuk memenuhi kesenangan laki-laki yang lebih berkuasa dan kaya Dia tak bisa bebas karena terus berhadapan dengan anggota dewan Laporannya kepada polisi pun tak pernah diproses Karena kalah dihadapan kekuasaan Ayah Yong Shin meminta Agar dia menulis berita ini Dan menerbitkannya ke media Tapi Yong Shin ragu Karena media tempatnya bekerja saja Merubahkan media paling bawah Yang hampir tidak mempunyai reputasi Tentu karena itu Yong Shin menolak Dia takut Karena ini menyangkut urusan dengan anggota dewan Selain karirnya yang dipertaruhkan Keselamatannya juga bisa terancam Malam itu banyak pilihan yang harus dipertaruhkan Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak, ayah, ayah. Namun Ho juga berada dalam kebimbangan ketika bertemu kakak iparnya berpikir apakah harus mengatakan kalau putrinya masih hidup atau menunggu sampai mendapatkan momentum yang tepat. Menjelang larut malam, Yongshin berbicara dengan perempuan yang kini menjadi teman sekamarnya. Dia sepakat akan membantu dan mereka akan menghadapi kasusnya bersama-sama. Sementara itu, Jungho yang menyelinap masuk ke kamar Myunghee menemukan foto yang ada di rumahnya juga dan berkata kepada Nonajo yang tersambung di telepon kalau hidupnya barangkali akan semakin menarik. Jika saja Jungho mengetahui kalau Munsik saat itu sedang menemui Sangsu untuk memintanya bekerja sebagai tim informasinya. Munsik membeli perusahaan seharga 4,4 miliar won dan membiarkan perusahaannya dikelola Sangsu tapi Sangsu harus tunduk di bawah perintahnya. Kesokan paginya saat Yongshin datang ke kantor membawa berita tentang perempuan yang ditampung di rumahnya atasannya hampir tak mendengarkan sama sekali. Dan malah memperkenalkan pekerja baru yang ditugaskan menjadi asisten Yongshin. Pekerja baru itu ternyata adalah Jungho yang menyamar sebagai pria bernama Park Bongsu. Ya, Jungho ingin mendekati Yongshin agar bisa lebih mendapatkan informasi darinya. Ayo, Pak, Pak, Pak! Wah gusi. Pak, 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 Pak sopan misalnya dia. Pak, Pak dan? Aku � hampir! Pak, Pak? które bezami yang buah? Pakbi, Pakkan kosuk-た expensanda perempuan который sudah l always exemplu? Ia, Pak MBA aik. Pak, 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 Pak adaсе dolor yang gak escuchedak? Pak! Pak a tornarст 108. Hari pertamanya dipenuhi kecanggungan Dia juga berpikir kalau Yong Shin mungkin sangat menyeramkan Sehingga terkadang Jung Ho menjadi sangat gugup berada di dekatnya Berbanding terbalik dengan Yong Shin Yang langsung terlihat sangat akrab di hadapannya Yong Shin bahkan mengajak Jung Ho untuk makan siang bersama Perhatian Jung Ho terus terfokus pada gadis itu Tapi tetap sadar kalau Moon Ho mengawasi mereka dari kejauhan Sebenarnya Nonajo juga sudah melarang Jung Ho untuk menyamar seperti itu Tapi Jung Ho tetap nekat melakukannya Karena dia merasa perasaran Dia terus mencoba mendekati Yong Shin Dan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik semua ini Sedangkan Moon Ho dia mengikuti permintaan Moon Chik Untuk ikut dalam pertemuan para direktur besar media ternama di Seoul Mereka ingin Moon Ho memasuki dunia politik Sebagai perwakilan media serta juru bicara anggota Dewan Kim Yang kini sebenarnya sedang dituntut oleh Yong Shin Karena kasus pemerkosaan Tentu saja Moon Ho tidak ingin menyetujui hal tersebut Dia punya rencana lain Tapi tidak mungkin menolak hal tersebut di depan kakaknya Yang tersebut di depan kakaknya Yang tersebut di depan kakaknya Mereka ingin menyebabkan Yang tersebut di depan kakaknya 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 Di hari yang sama detektif Yong Dong Won yang mengurus kasus healer Telah menemukan fakta bahwa hari itu Healer dan korban pembunuhan sedang dikejar oleh Double Esquad Jadi ada dua kemungkinan pembunuh yang bisa dicurigai Yaitu antara Healer atau Double Esquad Kabar itu sudah sampai kepada Nonajo Yang menjadi sangat cemas dengan Jungho Apalagi kini dia membuka identitasnya Demi mendekati Yongshin Rekannya mencoba mencari keberadaan Jungho Tapi dia ternyata tidak sedang berkumpul dengan Yongshin Dan rekan kerjanya yang lain Jungho sedang menenangkan perasaannya yang sedang galau di hari itu Alasan Jungho galau karena dia terkejut Kalau Yongshin ternyata adalah putri dari teman ayahnya Mereka terhubung di masa lalu Dan jika mengenang masa lalu Banyak hal-hal sedih yang dipikirkan oleh Jungho Dulu Jungho ditinggalkan oleh ibunya Setelah Junseok ayahnya meninggal Meskipun sekarang Jungho sudah berbaikan Dan sering mengunjungi ibunya yang punya keluarga baru Jungho sengaja menemuinya supaya bisa menanyakan tentang teman-teman ayahnya Tapi ternyata ibunya sudah tidak tahu apapun tentang mereka Karena sudah lama sekali tidak bertemu Jungho pergi kembali ke acara makan-makan di kantornya Tapi ternyata saat dia datang Yongshin sudah sangat mabuk Jungho harus mengantarnya pulang ke rumah Dan akhirnya dia beralasan kehabisan uang Untuk membayar taksi kepada ayah angkat Jungshin Supaya diperbolehkan menginap malam itu Sebenarnya Tadi Yongshin hanya sedikit mabuk Dia berpura-pura mabuk Supaya bisa mengacau dan menerbitkan artikel Tentang pemarkosaan yang melibatkan anggota dewan Karena hal itu Jungho pun langsung dimarah-marahi oleh Ayah dan paman angkat dari Yongshin Disitu mereka bilang Dan menjelaskan trauma Tentang kekerasan yang terjadi ketika Yongshin masih kecil Jungho pun merasa sangat cemas Disusutkan begitu Tapi dia tak bisa apa-apa selain pasrah Sementara itu Di kamarnya Yongshin mulai menulis artikel berita tentang pelecehan seksual Dan menerbitkan di poloknya sendiri Dia juga berusaha melindungi identitas korbannya Malam itu ketika berhasil meninap pergi dari rumah Yongshin Jungho pun menemui rekannya atas perintah non ajo Jungho meminta rekannya untuk membentuk tim Munho Dan melaporkan semua tindakannya selama 24 jam ini Jungho kembali ke rumah begitu saja tanpa disadari oleh ayah Yongshin Tapi kemudian sofa tempat tidurnya diambil alih oleh Yongshin Yang mengigau karena mimpi buruk Yongshin memegang lengan Jungho arat sekali Ini seperti yang pernah terjadi saat mereka masih anak-anak dulu Keduanya sudah saling mengenal Ketika kecil orang tua mereka masih lengkap Tapi karena sudah tumbuh dewasa Yongshin jadi tak bisa mengenali Jungho lagi Kesokan paginya Ayah angkat Yongshin hampir melempar Jungho dengan meja Ketika melihat keduanya tertidur di sofa Tapi Dia mengurungkan niatnya Tak ada yang membahas Itu di rumah Yongshin Bahkan saat keduanya kembali ke kantor Jungho dan Yongshin segera disibukkan dengan artikel tulisan Yongshin Saat meledak dan menjadi isu yang panas Banyak telpon masuk ke kantor hari itu Membuat pimpinan Yongshin panik dan ingin menurunkan artikelnya Tapi ditolak oleh rekan Yongshin yang lain Karena kini artikelnya berada di tingkat rata solom pencarian Dan sangat populer Moonho mengetahui berita ini Dia sadar Yongshin lah yang menulis hal itu Dan membantu Mengenai artikel ini Hal ini tentu membuatnya melawan Moonchik yang berpihak kepada penguasa Dia memerintahkan Sangsu untuk mencari Yongshin Dan mengurus aktris yang dilindunginya ini Namun di momen itu Moonho sudah menemui Yongshin di kantornya Moonho sangat tersentuh Bisa melihat keponakannya Dan bahkan berjabat tangan langsung Karena selama ini Yongshin sangat mengaguminya Moonho memintanya untuk menyerahkan berita tersebut Supaya bisa melindungi korban dan beritanya Namun Niat tersebut disalahpahami oleh Yongshin Sebagai sikap meremehkannya Padahal Moonho benar-benar mengkhawatirkannya Karena Yongshin pasti berada dalam bahaya Dan malam itu juga memang Anak buah Sangsu sudah menemuinya Memaksa supaya korban diserahkan kepada mereka Demi menutup identitasnya sendiri Jungho terpaksa berpura-pura kalah Dan membiarkan Yongshin dibawa pergi Awalnya dia ingin mengabaikannya Lagipula Nonajo juga sudah melapor ke polisi Tapi mengingat kalau Yongshin punya trauma Akhirnya Jungho turun tangan sendiri Dan menghajar semua anak buah Sangsu Dan menyelamatkan Yongshin Yang mulai kehilangan kesadaran Karena terkena panic attack Yang mulai kehilangan kesadaran RS ini kalau kamu menyelamatkan Perkelian tersebut terhenti ketika polisi tiba Semua anak buah Sangsu pergi dari lokasi Tapi Jungho masih menemani Yongshin dan membantunya meminum obat Jungho sempat memeluknya Sampai Yongshin merasa tenang Baru setelah itu dia pergi Di malam yang sama Munho memutuskan untuk membicarakan tentang Yongshin dengan Myunghee Tapi itu membuat kondisi kesehatan Myunghee segera memburuk Dia mengalami kejang Saat itu Munshin datang Berusaha untuk menyelamatkan Myunghee Dan yang jelas dia sangat marah dengan Munho karena kejadian itu Munho menunggu di luar rumah Saat itulah dia mengingat Yongshin yang sangat marah Karena berpikir bahwa Munho ingin mengambil beritanya Taikat Yongshin itu mengingatkannya pada Myunghee saat masih muda Munho lalu bicara dengan Munshin di ruang kerjanya Dia mengungkap kalau dirinya sudah tahu bahwa Makam Gian itu kosong Tak ada mayat di dalam peti matinya Hanya beberapa batu sebagai pemberat 12 Baikirah Apa yang tidak terlit akan, menjadi kasih Jangan Munho jadi curiga pada kakaknya sendiri bahwa Munsik yang membunuh Gilhan dan merekayasa kecelakaan. Dia juga yang menghilangkan Jian saat masih kecil demi mendapatkan Myunghee. Namun meski tahu semua itu, Munho masih belum bisa menemukan momen yang tepat untuk membongkar rahasia kakaknya. Sebab kakaknya juga mengetahui sebuah rahasia gelap yang berkaitan dengan Munho di tahun 1992. Kesialan bagi Munho dan kesialan juga bagi Jungho yang identitasnya terancam karena Sangso pasti berpikir kalau healer ada kaitannya dengan Yongsin. Mereka melacak semua tentang Yongsin supaya dapat menemukan informasi tentang healer. Hal ini juga dikhawatirkan oleh Nonajo sehingga dia menyuruh Jungho untuk menghilang dari hidup Yongsin dan mengabaikan apapun yang terjadi kepadanya. Masalahnya Jungho tak bisa melakukannya karena dia terlanjur mempunyai perasaan kepada Yongsin. Dia khawatir terjadi hal buruk pada Yongsin. Tetap saja Nonajo melarang mendekat walaupun dia menyadari kalau Jungho sudah menyukai Yongsin. Kekhawatiran tetap terjadi juga. Munsik telah memerintahkan Sangso untuk mengejar Yongsin dan healer menyingkirkan keduanya. Dia juga berusaha menutupi berita yang dipublikasikan oleh Yongsin. Namun bagi Jungho dia sudah terlanjur tercebur dalam masalah ini sehingga dia harus berada di sisi Yongsin untuk melindunginya. Dia kembali ke rumah Yongsin berpura-pura tertidur di depan rumah supaya ditemukan pamannya yang bekerja di cafe. Dia mengaku pada ayah Yongsin bahwa dia tanpa sadar melarikan diri sendirian dan sangat semas dengan keadaan Yongsin semalam. Sehingga dia menunggu di luar. Yongsin sendiri senang karena Jungho selamat. Dia memeluknya. Sementara itu Munho yang berusaha menyelidiki kasus pelecehan dan penyuapan melibatkan anggota Dewan menemui hambatan besar. Ketika dia malah dikirim ke Filipina untuk meliput. Munho akhirnya memutuskan untuk menguncurkan diri. Saat itu Yongsin sedang dapat masalah karena kantornya dituntut oleh anggota Dewan yang diberitakan atas pencemaran nama baik. Atasannya marah besar. Tapi dia ternyata mendukung Yongsin supaya terus mengusut kasus ini baik di media ataupun lewat jalur persidangan. Sebelum Yongsin mengajak Jungho pergi melanjutkan pekerjaannya. Sehingga Jungho sempat menghubungi Nonajo untuk menyelidiki teman-teman ayahnya. Karena dia yakin salah satu dari mereka terlibat dalam masalah besar yang rumit ini. Hal yang tidak diketahui Jungho adalah gurunya Kiyongje ternyata salah satu teman ayahnya. Dia bekerja sebagai healer sejak dulu. Tapi dia tidak mau mengungkap identitas aslinya pada Jungho. Yang hanya mengenalnya lewat suara dan hanya mengenalnya sebagai guru. Nonajo juga merahasiakan identitasnya. Tapi yang jelas dia sudah mengatakan pada Jungje kalau Jungho tertangkap dia akan lepas tangan untuk melindunginya. Masalahnya Yongsin malah menempatkan dirinya dan Jungho dalam masalah dengan mendatangi rumah Wang. Pria yang memiliki agensi hiburan yang menjadi penyalur para gadis untuk menjadi suap laki-laki kaya dan penguasa. Mereka tak mengira kalau rumah itu dijaga ketat oleh anak buah Sangsu. Akhirnya mereka pun memaksa maksud. Wang mengintimidasi Yongsin dan membuat Jungho kesal. Dia hampir saja melawan Huang. Tapi ternyata Yongsin berani melawar sendiri. Sampai akhirnya Yongsin diperlihatkan kekerasan oleh Huang. Yang membuat gadis itu teringat akan trauma di masa lalunya. Rasa paniknya pun meningkat. Yongsin mengingat lagi masa lalunya yang menyakitkan itu. Jungho tak bisa menunggu lebih lama. Dia meminta bantuan rekannya yang berjaga di luar untuk membuat kekacauan. Serta membuat Nonajo melakukan pertasan pada mobil pribadi Sangsu. Mobil itu dikendalikan secara otomatis oleh Nonajo. Sehingga Sangsu dan anak buahnya yang lain harus mengurusnya. Dia hanya menyisakan beberapa pengawal di tempat Wang. Itulah kesempatan Jungho untuk masuk menyerang Wang. Membuat perhatian teralihkan dan mengajak Yongsin untuk kabur. Jungho mengetahui ada detektif Yun yang mengintai di luar. Sehingga dia meminta tolong padanya dengan berpura-pura ketakutan. Sebenarnya Jungho hanya ingin menyerahkan Yongsin supaya aman. Sehingga dia bisa mengejar Sangsu. Rekan Jungho hampir saja tertangkap. Untungnya Jungho datang tepat waktu dan langsung menangkap Sangsu. Mengambil bukti rekaman dari ponselnya. Dia juga memaksa Sangsu supaya mengungkap siapa yang menyuruhnya. Awalnya Sangsu menolak menjawab. Sampai Jungho harus mengancam. Mempermalukannya. Saat itu karena perhatian Jungho hampir sepenuhnya terfokus pada Sangsu. Dia mungkin tak menyadari kalau ayah Yongsin dalam bahaya. Anak buah Sangsu sudah ada untuk mengawasi ayah Yongsin ketika dia akan menyampaikan laporan bersama korban ke kantor polisi. Mereka berniat untuk menyelenyapkannya. Munsik juga sudah menyuruh asistennya untuk menyebarkan berita di media besar. Agar kasus ini tertutupi. Yaitu dengan membuat berita serangan yang merugikan Jungsin dan perusahaannya. Jungsin baru mengetahui ini dari deketif Yun yang mengajaknya bicara di kantor polisi. Berita itu jelas membuat Jungsin panik. Dia segera menghubungi ayahnya yang saat itu sedang kaget karena mendapatkan surat penangkapan. Dengan tuduhan pencemaran baik terhadap kuang. Jungsin panik dan berpikir untuk meminta bantuan Munho. Baginya tak ada jalan lain. Awalnya Munho mengetes keteguhan tekad Jungsin. Tapi ternyata Jungsin benar-benar seperti Myunghee yang berani mempertahukan nyawanya untuk sebuah kebenaran. Saat itu bantuan tidak langsung diberikan oleh Munho. Sehingga Jungsin tetap harus bertindak sendiri ke kantor polisi. Menyelamatkan Jo dan membawanya pergi dari kejaran wartawan bersama ayahnya. Munho sendiri meminta pada Minji. Atasannya sekaligus mantan pacarnya untuk menerima Jungsin di perusahaan. Malam hari setelah kekacauan Jungho baru saja mengambil pesanan ayam kesukaannya ketika seseorang tampaknya berhasil menemukan tempat persembunyiannya. Saat itu Jungho sebenarnya sangat kelisah karena belum bisa menghubungi Nonajo lagi setelah mengirimkan rekaman yang dia yakini berisi suara munsik. Sebenarnya Nonajo ada mendengarkan telepon dari Jungho tapi sengaja mendiamkannya karena Jungjae ingin bertemu Jungyong hari itu. Mereka tahu kalau Jungho cepat atau lambat akan menemukan kebenaran kalau ayahnya bukan tewas karena kecelakaan seperti yang diceritakan oleh ibunya. Tapi ada masalah lain yang lebih besar melibatkan teman-teman ayahnya termasuk Jungjae sendiri. Jungho sama sekali tak menyadari kehadiran gurunya. Dia juga sedang sibuk memikirkan keadaan Jungsin yang baru saja mengirimi pesan untuk menanyakan keadaan Jungho yang menurutnya melarikan diri karena takut. Saat itu di rumah Jungsin dia sedang ikut bingung memikirkan bagaimana nasib Ju ke depannya karena balik dituntut oleh Huang. Jungho yang khawatir dengan keadaannya memantau dari dekat di sekitar rumah Jungsin. Mereka juga saat itu saling terhubung di telepon dan Jungho mendengar cerita kalau Jungsin jatuh cinta pada healer yang tidak lain adalah diri Jungho sendiri. Hanya saja dengan versi yang lebih misterius. Namun Jungsin juga mengaku kalau dia nyaman dengan Jungho yang sekarang pura-pura. Sehingga terkadang berpikir kalau mungkin mereka berdua adalah saudara. Munsik malam itu bertemu dengan anggota Dewan Kim yang sama-sama dipanggil oleh pria tua yang dipanggil mereka dengan sebutan bos. Semua orang tunduk dan patuh padanya termasuk Munsik. Namun sebenarnya Munsik hanya perlu waktu untuk menemukan pijakan supaya menjadi berkuasa sepenuhnya. Dia mungkin akan berubah setelahnya seperti permintaan Myunghee. Perempuan yang sangat dicintainya dan selalu dituruti permintaannya. Kesokan harinya Munho membuat kejutan besar bagi para orang. Dengan membeli gedung serta membuat perusahaan tempat Jungsin bekerja. Dia akan mengajari Jungsin untuk menjadi reporter yang hebat di bawah pengawasannya langsung. Di hari yang sama sebelum berangkat ke kantor sebenarnya Jungho mendapat kabar dari Nonajo bahwa dia sudah dibelikan tiket menuju Australia dan baru boleh kembali setelah satu bulan. Ini adalah permintaan dari guru Jungho alias Jungje. Jungho memaksa untuk bertemu gurunya tapi Nonajo melarang dan berkata kalau gurunya yang akan menangani masalah dengan Munsik. Jadi Jungho harus pergi. Kesal dengan aturan tersebut, dia mengabaikan Nonajo dan memilih pergi bekerja ke kantor berita. Dia tak sadar kalau Jungje ada di kantor juga sedang menyamar sebagai cleaning service untuk memantau kondisinya. Jungje pun ingin melihat Munho yang mendadak menjual seluruh sahamnya dan tanah yang dia miliki untuk membeli gedung dan perusahaan tersebut. Tindakan yang jelas akan mengusik Munsik serta pria yang mereka sebut bos. Hari itu di kantor berita Samdes karena kaget dengan keberadaan Munho, tiba-tiba saja Yongsin terkena panic attack hingga tak bisa bernafas. Junghae dengan sigap memberikannya obat dan menenangkannya. Mereka mengobrol setelah itu sambil Jungho mencoba mengorek informasi untuk mengetahui apakah Yongsin punya hubungan pribadi dengan Munho. Tapi Yongsin mengaku bahwa dia tak kenal secara pribadi. Selama ini dia hanya mengagumnya lewat televisi. Yongsin kemudian bercerita bahwa dia lebih menyukai healer setelah bertemu dengannya. Tentu hal itu membuat Jungho menjadi gugup dan salah tingkah. Apalagi setelah Yongsin bertanya mengapa Jungho bisa tahu berapa pil yang harus diminumnya. Padahal Yongsin tidak pernah memberitahu sama sekali. Kecuali pada healer yang membantunya malam itu ketika diculek anak buah Sangsu. Untungnya meski alasan Jungho kurang masuk akal tapi Yongsin tidak mencurigainya. Di hari yang sama Muncik sedang bertemu dengan Minjae untuk membahas keputusan Munho yang membeli gedung dan perusahaan berita samtis demi perempuan bernama Yongsin. Kecemburuan Minjae membuat dia beramsumsi bahwa Yongsin adalah perempuan yang dicintai oleh Munho selama ini. Apalagi Munho sempat membahas tentang membayar hutang pada cinta pertamanya. Muncik mulai curiga sehingga setelah pertemuan dengan Minjae dia menyuruh asistennya untuk mencari tahu siapa Yongsin ini. Sementara itu Munho mengirim Jungho untuk meliput berita di klub yang biasa dikunjungi Huang dan anggota Dewan. Tentu saja Jungho tidak melakukannya dia memilih untuk menyelidiki hal lain. Tapi ini di tengah perjalanan ketika dia kembali berpakaian sebagai healer ada kabar dari Nonajo bahwa sebenarnya Munho mengirimkan pekerjaan baru yang meminta healer untuk melindungi Yongsin dari Minsook dan Sangsu. Sebuah permintaan membingungkan bagi Nonajo dia menduga bahwa ada masalah dalam keluarga tersebut yang menyangkut tentang Yongsin. Jungho pun mulai berpikir kalau kehadiran Munho yang tiba-tiba pada pagi hari itu memang karena Munho ingin melindungi Yongsin dari bahaya yang berasal dari kakaknya. Namun tak ada yang tahu kaitan antara Yongsin dengan Munsik saat itu selain Munho itu sendiri. Hanya dia mengetahui asal-usul Yongsin dan sekarang dia ingin mendekati keponakannya tersebut dengan menjadi atasannya langsung di kantor. Munho kini menyuruh Yongsin untuk datang ke konferensi pers anggota Dewan Kim dan menanyakan langsung padanya tentang masalah Huang dan Zhou di depan media lainnya. Itu merupakan tindakan yang nekat tapi Yongsin mau melakukannya dengan bantuan Munho untuk urusan menjaga Zhou para mantan klien ayahnya yang mempan mantan naran pidana dengan sukarela membantu. Jadi tampaknya Yongsin bisa sedikit lebih mengurangi kekhawatirannya. Semuanya bergerak dengan caranya masing-masing Jungho memutuskan untuk menemui Huang secara langsung. Tapi karena tak bisa menahan kekesalannya dia sempat memukulinya terlebih dahulu lalu Jungho menanyakan tentang klub favorit yang biasa dikunjunginya serta merampas rekaman video perempuan yang diancam oleh Huang. Ini tugas mudah baginya setelah mendapatkan apa yang dia cari dia pun langsung pergi. Terima kasih telah menonton! Munshik yang kini kebingungan dengan langkah adiknya memilih untuk menempatkan rekan kerja Munho yang cukup dekat untuk bekerja di Samdes dan menjadi mata-mata. Awalnya rekan Munho ingin menolak tapi karena Munshin memberi iming-iming jabatan tinggi dengan gaji berlipat ganda setelah tugasnya selesai. Akhirnya dia mau juga Munho sendiri mulai tak bisa mengendalikan perasaan dan sandiwaranya. Dia terlalu emosional karena berhasil menemukan keponakannya yang sudah lama hilang. Sementara itu Munshik sendiri sudah mulai bingung ketika mendapat kabar kalau Hardis berisi bukti video Huang dan anggota Dewan Kim hilang dirampas. Ini akan menghancurkan reputasi kedua orang tersebut bahkan mungkin akan menyeret Munshik ke dalam perusahaan masalah. Hardis itu diserahkan oleh Jungho kepada Yongshin dengan memakai nama healer. Mereka tidak bertemu. Jungho hanya meninggalkan benda itu di atap kantor lalu mengirim pesat kepada Yongshin untuk mengambilnya. Namun karena Yongshin begitu ingin bertemu dan bicara dengan healer akhirnya dia menutup matanya lalu berkata kalau tidak akan melihat saat berbicara. Yongshin mulai mengingat semua pertemuan di antara mereka lalu bertanya kenapa healer melakukan semua itu padanya. Tapi Jungho tak bisa menjawab. Dia hanya meminta supaya Yongshin berhati-hati dengan orang-orang di sekitarnya. Jumjie dan Nonajo akhirnya bertemu untuk membahas tentang Jungho dan masa lalu yang mengikat mereka. Nonajo membahas tentang masalah yang terjadi saat Yongshin dipenjara selama 11 tahun dan begitu bebas dia menemukan dua temannya meninggal dunia. Itu merupakan ayah kandung dari Jungho dan Yongshin. Satunya lumpuh berarti yang dimasuk Nonajo adalah Myunghae dan yang satunya lagi mendadak sukses yang merujuk kepada Munshik. Dulu Yongshin memilih dipenjara dan menutupi rahasia mereka tapi kini demi Jungho semua kebenaran harus diungkap. Jungho sendiri bertindak gegabah dengan menemui Munshik secara langsung. Mengancamnya dengan video rekaman yang dihilangkan setelah kematian klien yang dibunuh. Seusai bertemu Jungho entah berasal dari mana tapi Jungho berhasil mendapatkan rekaman itu lagi dan berniat menemasukkannya ke semua saluran TV agar bisa disaksikan secara nasional. Jungho meminta supaya dalam jangka waktu tiga hari pembunuh sebenarnya diserahkan kepada polisi agar reputasinya membaik. Baru saja Jungho ingin keluar dari ruang kerja Munshik, dia malah berhadapan dengan Myunghae yang sepertinya mengenalinya sebagai Jungseok karena kemiripan wajahnya. Namun Myunghae berpikir kalau itu hanya halusinasinya semata tapi tetap saja dia terus berpikir tentang Jungseok sehingga keesokan harinya dia meminta pada Munshik untuk menghubungi istri Jungseok. Saat itulah Munshik bertanya tentang putra Jungseok, ternyata Myunghae masih mengingat nama dan usianya, Munshik berniat akan mencarinya. Tapi saat itu Jungho penasaran tentang Myunghae dan berniat ingin menemuinya begitu Munshik pergi. Namun Yongje menahannya dan mengajak Jungho bertemu untuk menjelaskan beberapa hal terkait masa lalu ayah Jungho. Sebenarnya jika membicarakan dan mengingat masa lalu Jungho menjadi merasa sangat sedih masa lalunya kurang menyenangkan penuh amarah dan penuh kebencian. Semenjak itu juga Jungho memilih untuk tidak terikat pada siapapun karena baginya keterikatan hanya menghancurkan hidupnya saja lebih baik sendirian seperti ini. Pandangan itu mulai berubah semenjak Yongshik hadir dalam hidupnya. Perhatian dan perilaku yang diberikan oleh Yongshik itu membuat Jungho mempunyai perasaan terhadapnya. Bagi Jungho ini adalah sesuatu yang menakutkan tapi dia tak bisa menolak perasaannya. Pagi itu Yongshik menyuruhnya datang ke kantor setelah menanyakan tentang keadaannya. Dia juga menjelaskan tentang rencananya yang ingin memberikan rekaman kepada Munho untuk tindak lanjut. Sebenarnya itu adalah ide yang bagus kalau saja rekan Munho yaitu Jungsoo yang dikirim sebagai mata-mata tidak datang ke kantor hari itu. Untungnya Munho setuju untuk tak mengajak Jungsoo melihat rekaman video yang diberikan oleh healer. Mereka hanya menontonnya bersama pimpinan redaksi. Rekaman itu memiliki durasi total 224 jam yang sebagian besar bisa dijadikan bukti untuk menyeret huang dan anggota Dewan Kim dalam kasus pemerasan dan pemberkosaan. Jidup. 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 Namun saat mereka membahas tentang healer ada email masuk dari healer yang tampaknya dikirim oleh Nonajo Itu membuat Yongshin bertanya-tanya apakah Munho memiliki kaitan dengan healer secara pribadi Tapi Munho mengaku bahwa dia merupakan kliennya saja Yongshin terus memberondong Munho dengan berbagai pertanyaan dan bertanya-tanya mengapa healer sedang lama mengikutinya Bahkan mengambil kuku untuk sampel tes DNA Munho tentu berbohong dan berkata dia hanya ingin mencari reporter dan perusahaan yang tepat untuk diajak bekerja sama dengannya Hal ini membuatnya malu terutama kepada healer karena bicara tentang hal-hal memalukan di tengah situasi tersebut Jadi tergadar ya Partainya adalah saya pernah menemukan untuk bahwa Muncik telah mendapatkan informasi tentang Yongshin dari Sangsu Informasi yang membuatnya jadi gusar Karena dia yakin Yongshin adalah Jian yang telah dibuangnya Saat Myunghee kecelakaan dulu Dia meminta agar Muncik mencari Jian Myunghee terluka sangat parah sehingga tak bisa mencarinya sendiri Jadi Muncik pergi ke kantor polisi Dan mendapat informasi kalau Jian ditemukan oleh tukang sampah Lalu dibawa ke pantai asuan setelah melapor ke polisi Jian mengenali Muncik ketika dia datang Tapi Muncik tak pernah mengantarnya pulang Dia membuangnya Hal itu yang menghantunya selama bertahun-tahun Dan kini Muncik dihantui oleh halusinasi keberadaan Gilhan Dan Jon Suk yang menerornya atas perbuatan dan dosa yang dilakukannya pada tahun 1992 Melihat semua itu sekretarisnya melapor kepada bosnya Dan berniat akan menyingkirkan Yongshin Sebelum Muncik menjadi kacau Tentu saja Munho tidak akan membiarkan hal itu terjadi Dia meminta bantuan healer supaya mengurus Muncik terlebih dahulu Agar Yongshin tetap aman Di kantor pekerjaan reporternya tetap berjalan Munho menyuruh Jungho untuk melakukan wawancara terhadap Joe Sementara yang lain akan mengurus videonya Serta bekerja sama dengan detektif yang tidak memihak pada politikus Yongshin sudah menyerahkan rekannya untuk menemui detektif Yun Untuk masalah Jongshu Karena dia tidak terbiasa berbohong Dia justru mengatakan tujuannya datang ke kantor tersebut Dan mengungkap apa yang disuruh Muncik mengenai tugas mata-mata Munho tetap menerimanya bekerja untuk perusahaannya Sekaligus reporter yang lain Jungho dan Yongshin pergi ke rumah Yongshin Tapi Jungho khawatir Begitu melihat banyak pereman di halaman Dia pikir mereka mau berbuat jahat Padahal Yongshin mengenal mereka semua dan sangat akrab Sesuatu yang sukses membuat Jungho bingung dan geleng-geleng kepala Yongshin begitu punya banyak kejutan di matanya Beberapa waktu kemudian setelah sesi wawancara dimulai Itu segera menjadi wawancara yang emosional Tapi mereka menyelesaikannya dengan baik K-PYPK Juga mendapat panggilan dari Yong Ji yang tiba-tiba bilang sudah menunggu di rumahnya. Juga awalnya bingung mengapa tiba-tiba gurunya datang hingga akhirnya dia baru ingat kalau hari itu adalah hari ulang tahunnya. Dia bergegas pulang tanpa mengatakan apapun pada Yong Sin. Sialnya beberapa menit kemudian Sang Soo menjebak Yong Sin dengan suara munuh supaya datang ke bangunan kosong di wilayah terpencil untuk melenyapkannya atas perintah sekretaris munsik. Yong Sin tidak merasa curiga sama sekali dan segera pergi sambil mematikan ponselnya supaya tidak bisa dilacak seperti yang diperintahkan. Munuh sendiri mendapat peringatan dari seorang anak kecil yang dibayar sekretaris munsik untuk membacakan sebuah pesan. Dia jadi sangat khawatir ketika Yong Sin tak bisa dihubungi dan mengirim pesan itu ke healer. Kabar itu segera disampaikan oleh Nonajo kepada Jung Ho yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Jelas saja mendapat pesan itu, Jung Ho langsung panik. Untungnya atas Yong Sin masih ada lalat pelacak jadi mereka masih bisa menemukannya. Yong Sin sudah sampai ke gedun yang dimaksud sampai di pintu depan dia terkunci. Jadi Yong Sin memakai pintu samping untuk masuk. Mun Ho dan Jung Ho berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan gadis tersebut. Yong Sin sudah menaiki lift yang akan disabotasi oleh sekretarisnya munsik. Dan begitu sampai di lantai 9, lift itu mengalami gangguan dan hampir saja terjatuh. Jung Ho tiba lebih dulu di gedung. Dia tak bisa menemukan Yong Sin, tapi mendengar suara benturan di bagian lift barang. Segedap upaya dilakukannya untuk melamatkan Yong Sin, dia terjun ke dalam lift setelah mengikat dirinya sendiri menggunakan tali. Lalu membawa Yong Sin naik bersamanya. Mereka untungnya berhasil lolos. Yong Sin masih mengira kalau itu adalah healer. Jadi dia menutup matanya dengan topi musim dinginnya. Jung Ho agak sedih ketika Yong Sin berpikir kalau dia menyelamatkannya karena dibayar oleh Mun Ho. Tapi Jung Ho memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya pada Yong Sin ketika itu. Meski dia masih ingin menutupi identitasnya. Jung Ho segera pergi begitu mendengar Mun Ho datang berteriak memanggil nama Jian. Dia akan mengejar pelaku yang membuat Yong Sin dalam bahaya. Tapi dia akan mencari ponsel Yong Sin yang hilang lebih dulu. Dia meminta Non Ajo untuk tetap memantau Yong Sin dan Mun Ho setelah insiden tersebut untuk memastikan Yong Sin tetap aman. Akhirnya Mun Ho mengajak tinggal sementara waktu di rumahnya. Sudah malam ketika mereka tiba di sana. Yong Sin tak langsung beristirahat. Dia menanyakan banyak hal pada Mun Ho. Terutama soal nama Jian yang dipanggilnya. Yong Sin sepertinya sudah melupakan nama tersebut. Jadi dia tak mengerti apa yang dipercarakan Mun Ho. Dan masih menuntut terus penjelasannya. Mun Ho menolak untuk mengatakan apapun. Dan meminta Yong Sin tetap berada di rumahnya. Kami akan mencini담kan tellement memastroもうynnumkan Jo Siahnya. Teman yang directly carbonogen tersebut. Masa mereka menitulkan j summar ancient data. En-??? En-? En-? Lihat kasih atas given saja. Apakah saya melakukannya sepertihokin? Jidat, mereka... Hanya saja karena tak bisa jauh dari ayahnya Yongcin tetap memilih pulang tanpa memberitahu Moonho Dia masih trauma menaiki lift Jadi memilih untuk memakai tangga darurat Dan percaya kalau apapun yang terjadi Healer pasti melindunginya Di malam yang sama Moonho menyeret sekretaris Munsik ke ruang kerja Munsik Karena berpikir Munsik yang membahayakan Yongcin Tapi ternyata Munsik tak tahu apa-apa soal masalah tersebut Munho pun menyadari kalau masalahnya Pasti berasal dari bosnya Munsik Tak ada jalan bagi Munho selain mengancam kakaknya sendiri Bahwa jika terjadi hal buruk pada Yongcin Maka dia akan melaporkannya pada Myunghee Dan mungkin perempuan yang sangat dicintai Munsik itu bisa meninggalkannya Dan itulah ketakutan terbesar Munsik Jansain Yen k indications Jangan clicking Jangan Terima kasih Karena itu, itu di milik pakar semuanya? Udah kalau dari aku itu, aku nolajutnya namapa yang tepaskan? Bagaimana kau menanggap, dia akan menanggap dia? Bikir, dia akan berdampak lagi. Ya kan. Tidak di ahi, tidak? Minho, tidak saya. Tapi terderempuan, menulis dia akan memberikan itu akan memakai senitnya. Ini yang paling karena hati dia. Setelah Moonho pergi, akhirnya Moonshik menanyakan pada asistennya tentang apa yang diperintahkan oleh bos Tapi sebelum dijawab, Nonajo sudah memberi intrupsi Supaya Moonshik segera menyerahkan pelaku pembunuhan yang mencoreng reputasi healer Jika tidak ingin rekamannya tersebar di media Semua kekacauan dan tekanan itu membuat Moonshik harus menemui bosnya Di rumah Jungho, gurunya masih menunggu Jungho pulang Tapi Yongje pun mengatakan pada Nonajo kalau dia sepertinya mengetahui siapa gadis yang dicari Moonho itu Itulah pasti Jian yang dulu telah menghilang Yongsin yang malam itu menghubungi Jungho untuk menceritakan tentang ponsel yang hilang Dan keinginannya untuk bertemu healer lagi Membuat Jungho hampir tak pulang semalaman Ponsel Yongsin sebenarnya sudah ditemukan tapi kondisinya rusak parah Sehingga rasanya mustahil diperbaiki Jungho tak mungkin mengembalikannya dengan kondisi seperti itu Jadi dia hanya bisa mendengarkan Yongsin bicara Soal keinginannya untuk bertemu dan bicara dengan healer Di sisi lain, Yongje dan Nonajo sibuk memikirkan masalah yang akan terjadi di depan Setelah menyadari kalau Yongsin adalah anak dari Gilhan Ada kemungkinan ayah Jungho adalah seseorang yang membunuh Gilhan Sebab rumornya memang seperti itu Makanya mereka panik jika Jungho sampai jatuh cinta kepada Yongsin Lalu mengetahui masa lalu orang tua mereka dulu Apalagi sekarang Moonho yang mengajak detektif Yeon untuk berkaitan sama mengiminginya Untuk menangkap healer demi bisa mengungkap siapa orang dibalik uang serta untuk keselamatan Yongsin Terima kasih telah menonton! Jumho kembali ke rumah tapi Yongje sudah tak ada di sana Usaha pencariannya di seluruh bagian gedung berakhir sia-sia Yongje tampaknya sudah pergi Kesokan paginya rekan Jungho menyadari kalau ada detektif yang mengawasi Yongsin juga Moonho memilih caranya sendiri untuk mengatasi permasalahan ini Dia telah mengiring detektif Yeon untuk menemui Huang dan menyampaikan tentang videonya Huang akan menjalani pemeriksaan karena itu Moonzyk yang sudah hampir menemui jalan buntu pun menemui bosnya Meminta untuk tidak ikut campur dalam masalah keluarganya Apalagi mencingkirkan mereka Saat Moonzyk masih berbicara dengannya Tiba-tiba telpon masuk dari Huang yang panik karena mendapat ancaman dari detektif Yeon Mendengar tentang masalah Huang akhirnya bos memberikan pembunuh orang Yang membawa rekaman video rahasia mereka supaya healer tutup mulut Pada liputan pertama yang diusulkan Moonho karena tidak sembarang reporter bisa masuk Demi menghindari pertanyaan yang akan menghancurkan reputasi anggota Dewan Kim Akhirnya Moonho meminta agar Yongsin dan Jungho menyamar sebagai tamu di acara pertunangan Yang tempatnya bersebelahan dengan acara liputan Mereka didandani seanggun dan semenarik mungkin supaya bisa masuk ke dalam pesta itu tanpa halangan Mereka datang tanpa dicurigai Bahkan berhasil lolos tanpa kecurigaan Surat Salam Jumoh sempat menerima telpon dari Nonojo yang menyuruhnya pergi dari karisan diwaras bagi reporter tapi Jumoh menolak karena dia masih ingin terus bersama dengan Yong Sin padahal Nonojo sudah memperingatkan kalau detektif Yun sedang melakukan pemeriksaan identitas terhadap orang-orang terdekat Yong Sin siaran tentang anggota Dewan Kim dimulai Jumoh Yong Sin dan jongsu berhasil masuk namun ketika sesi jawab dimulai Yong Sin merasa kehilangan keberaniannya untuk bertanya dia mengumpulkan tekad untuk bertanya tapi pertanyaannya hampir tidak terdengar sampai Yong Sin harus menarik perhatian dan membuat keributan itu adalah siaran langsung yang tayang di berbagai stasiun TV jadi aksi Yong Sin jelas dilihat lebih banyak orang dia berhasil memberi banyak pertanyaan terkait skandal yang berkaitan dengan Joe misinya berhasil kekacauan itu menimbulkan masalah bagi munsik dimana dia sedang menyaksikan siarannya bersama dengan sang bos munho juga menyebarkan video-video lain dalam siarannya untuk menghancurkan anggota Dewan Kim kondisi ini membuat bos merasa reputasi Kim sudah tidak bisa diselamatkan lagi sehingga dia menawarkan kepada munsik untuk menggantikan posisinya sebagai calon wali kota Seoul bagaimanapun diputan ini sukses besar untuk menarik banyak perhatian publik pada kantor berita samdes dan munho kantor menjadi sangat ramai dengan telepon masalah kasus Joe juga mulai jadi pembicaraan besar Yong Sin bahagia sekali hari itu apalagi munho juga memuji pekerjaannya setelah pergi dari dari lokasi siaran Jung Ho sadari kalau Yong Sin diikuti oleh polisi yang diperintahkan oleh detektif Yun jadi dia membawa Yong Sin pergi bersamanya dengan alasan berpesta merayakan keberhasilan mereka Jung Ho mengajaknya ke tempat rahasia di sebuah gedung berlantai 19 mereka naik ke lantai teratas menggunakan lift tapi Yong Sin ternyata masih trauma sehingga sepanjang lift bergerak ke atas dia menutup matanya dan menggenggam erat tangan Jung Ho mereka tiba di rooftop menghabiskan malam musim dingin itu dengan minum bir kalengan dan membuat hapi unggun malam itu Jung Ho menyatakan perasaannya kepada Yong Sin tapi tentunya sebagai identitas Park Bong Su bukan sebagai healer atau identitas aslinya dia meminta supaya Yong Sin mempertimbangkan untuk menerimanya hal itu tak pernah disangka oleh Yong Sin tapi dia menolak karena dia nyatanya mempunyai perasaan kepada healer yang tidak dia ketahui Jung Ho adalah healer tentu saja Jung Ho tak begitu sakit hati dia tahu saingannya adalah dirinya sendiri mereka menghabiskan malam dengan bersenang-senang bersama sehingga tidak mengetahui kalau Huang telah tewas kesimpulan awal adalah dia menyapkan nyawanya sendiri tapi Dekretif Yun yakin kalau Huang pasti dibunuh seseorang untuk menutupi rahasianya dalam surat ditemukan ada pengakuan kesalahan yang dibuat oleh Huang salah satunya adalah soal pembunuhan pengantar video yang mayatnya dilempar dari kereta Dekretif Yun menolak percaya dan melakukan penyelidikan lebih dalam malam itu setelah pulang Jung Ho bertemu dengan Yong Jae yang sudah menunggunya di rumah Jung Ho ingat pertama kali bertemu dengannya lagi saat itu dia baru keluar dari penjara anak dan Yong Jae menyambutnya dia bilang anak Jung Ho sudah meninggal saat berada dalam penjara dan rumahnya sudah dijual untuk membayar biaya pemakaman jadi Jung Ho tak punya tempat pulang lagi uang yang tersisa pun ditahan oleh Yong Jae yang membawanya untuk tinggal bersamanya di sebuah gedung kosong yang kela akan dijadikan rumah untuk mereka Jung Ho dilatih untuk menjadi healer sejak remaja karena Yong Jae ingin dia jadi penerusnya ketika sudah dirasa siap Yong Jae pergi ke wilayah Pasifik Selatan dan membiarkan Nonajo untuk memberi Jung Ho pekerjaan kepergian itu terjadi saat usia Jung Ho sudah 20 tahun sekarang Yong Jae baru kembali padanya setelah 8 tahun menghilang tanpa kabar Jung Ho mulai menanyakan mengapa ayahnya menghabisi nyawanya sendiri karena dia yakin ayahnya tak mungkin melakukan itu pasti ada seseorang yang membunuhnya namun Yong Jae bercerita kalau dulu ayahnya merupakan reporter investigasi yang sedang menyelidiki sebuah kasus tapi rumornya menemukan uang dan membunuh seseorang untuk uang tersebut meskipun itu rumor dan tidak pernah terbukti tapi Jung Ho marah mendengarnya marahnya meledak-ledak Yong Jae berkata kalau dia yakin ayah Jung Ho sebenarnya dibunuh dan meminta Jung Ho melanjutkan penyelidikan yang dulu Jung Jae lakukan untuk mencari siapa pembunuhnya malam itu juga Jung Ho bergerak menyelinap ke apartemen Mun Ho yang terkait dengan ayahnya Yong Jae bilang saat menyelidiki kematian ayah Jung Ho satu-satunya orang yang tidak ditanyai adalah Mun Ho karena saat itu dia juga masih kecil Jung Ho berhasil menemukannya rekaman rahasia yang disembunyikan Mun Ho dalam koper di bawah meja ruang tamunya di saat yang sama Mun Ho masih berada di kantor secara tak sengaja menemukan ponsel Yong Shin yang hancur dan hilang di lift dia menyadari kalau Jung Ho mungkin adalah healer yang menyamar dan bersembunyi selama ini Mun Ho pulang ke apartemen dan menemukan kalau semua barang bukti dari kasus di masa lalu telah menghilang dari kotaknya teleponnya berdering setelah itu healer menelpon mereka melakukan negosiasi Jung Ho ingin semua informasi tentang ayahnya sedangkan Mun Ho ingin identitas asli healer tak punya pilihan lain untuk mengetahui masalah ayahnya Jung Ho membuka identitasnya di depan Mun Ho lalu meminta Mun Ho supaya menceritakan apa yang terjadi dengan ayahnya sesuai kesepakatan awalnya Mun Ho menyebutkan tentang pulau yang tak dikenal tak ada yang tahu nama aslinya atau dimana lokasinya makanya dinamakan seperti itu entah kenapa Jung Ho tampak familiar dengan nama tersebut seolah di masa kecilnya dia pernah ke tempat itu Mun Ho memang menyadari kalau healer adalah putra dari Jun Seok sengaja menyebut tempat itu untuk mengingatkan Jung Ho tentang kedekatan mereka di masa kecil dulu Mun Ho selalu mengajak Jung Ho dan Jong Shin bermain rumah-rumahan yang disebut pulau tak dikenal namun ketika Jung Ho menanyakan tentang gadis yang selalu bersamanya saat kecil Mun Ho bilang kalau gadis itu telah meninggal di tahun 1992 pertanyaan berlanjut kini Jung Ho penasaran siapa orang yang kata orang-orang dibunuh oleh ayahnya dan Mun Ho menjawab kalau orang tersebut adalah Gilhan hampir saja Jung Ho tak bisa mengendalikan emosinya lagi tapi segera Mun Ho berkata kalau ayah Jung Ho hanyalah tersangka pembunuhan bukan pembunuh sebenarnya dia hanya dijadikan kambing hitam dalam kasus tersebut Mun Ho menyayangkan karena ayah Jung Ho harus mati sebelum membersihkan namanya dia menawarkan bantuan pada Jung Ho untuk membalas dendam ayahnya dan Gilhan bahkan Jung Ho juga diperbolehkan tetap dalam penyamarannya agar tetap bisa bersama dengan Yong Sin tapi malam itu Jung Ho tak bisa langsung memberi keputusan dia pun mengobrol dengan Nonajo untuk meminta saran sebenarnya Nonajo tak mendukung kalau Jung Ho bekerja sama dengan Mun Ho dia khawatir kalau Jung Ho hanya di jebak oleh Mun Ho hanya saja Jung Ho punya pertimbangan lain dia ingin memberitahu Yong Sin tentang identitas aslinya tapi setelah namanya ayahnya bersih dari label pembunuhan tampaknya karena sudah terlanjur mencintai Yong Sin jadi tujuan hidup Jung Ho sekarang berubah Jung Ho berharap Nonajo tetap membantunya sedikit lagi meskipun nanti posisinya sebagai healer akan digantikan oleh orang lain keesokan harinya kantor dibuat heboh karena dapat kabar kalau Huang sudah tewas karena bunuh diri kali ini rekan Yong Sin yang akan ditugaskan pergi meliput Yong Sin diberi tugas untuk mewancarai Jo tapi bukan dengan Jung Ho melainkan dengan Jong Soo seharian itu Jung Ho agak mengabaikan Yong Sin dan dia lebih terlihat akrab dengan Mun Ho yang mengajaknya pergi ke sebuah tempat itu adalah tempat pengelolaan rongsokan yang sejak dulu dimiliki oleh keluarga Mun Ho biasanya ayah Jung Ho serta yang lainnya akan berkumpul disana membahas tentang program siaran radio ilegal mereka namun Jung Ho menolak untuk mendengarkan penjelasan bertele-tele dia ingin Mun Ho langsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara ayahnya dengan ayah Yong Sin Gilhan munho memahaminya jadi dia bercerita kalau suatu hari ayah Jung Ho dan Gilhan datang menemui Mun Sik di kantornya yang ada di tempat rongsokan tersebut saat itulah Jun Seok dan Gilhan sudah jadi reporter terkenal yang menerbitkan berita-berita eksklusif mereka sering meminta bantuan Mun Sik untuk meliput biasanya Mun Sik akan mengemudi serta memfasilitasi mobil kepada mereka rencananya mereka akan meliput tentang pengelapan uang mereka pergi bertiga tetapi kemudian ayah Yong Sin Gilhan meninggal dan ayah Jung Ho, Jun Seok ditahan karena diduga membunuh Gilhan sementara Mun Sik dijadikan saksi atas kasus tersebut Mun Ho sudah pernah meminta keterangan kesaksian dari Jung Seok kepada polisi tapi polisi tak mau menunjukkan kesaksiannya termasuk soal laporan hasil opto si Gilhan yang dikabarkan menghilang hanya ada beberapa bukti yang bisa Mun Ho berikan untuk membantu Jung Ho dia juga bilang kalau sebelumnya telah melaporkan healer ke polisi Jung Ho mengerti dan tak marah pada Mun Ho mereka berpisah setelah itu karena Jung Ho masih harus memeriksa bukti yang baru saja didapatkannya di kantor polisi, The Court Review mendapat kabar mengenai laporan hasil otopsi uang yang terbukti meninggal karena obat racun yang diminumnya selain itu catatan bunuh dirinya juga menguatkan kalau Wang merupakan pelaku pembunuh kurir yang membawa rekaman video kasus itu ditutup begitu saja dan dianggap selesai dengan kesimpulan kalau Wang memang melenyapkan nyawanya sendiri karena merasa bersalah atas kejahatan yang dilakukan namun Deketif Yun justru berpikir kalau ini adalah perbuatan healer kematian Wang sebenarnya cukup mengguncang banyak pihak tapi Yong Sin dan ayahnya kini cukup lega karena akhirnya Jo terbebas dari tuntutan yang diberikan Wang dia juga pindah tempat kelebih yang aman sementara ayah Yong Sin mengantarkan Jo pulang Yong Sin berhadapan dengan Deketif Yun yang datang ke rumah mereka masuk ke ruang kerja ayahnya dan Deketif Yun menemukan dua kamera tersembunyi yang sebelumnya Jung Go selipkan pembicaraan kedua orang itu kemudian mengarah kepada healer yang dicugai sebagai Deketif Yun merupakan pembunuh Wang tapi Yong Sin bersikeras kalau healer tak akan pernah melukai orang lain ada dua teori yang berbeda saat ini harus dipikirkan kembali tentang healer dimana Yong Sin mulai goyah kepercayaannya kepada healer Tentu saja Jung Go tidak mengetahui pergerakan datatif Yun yang masih mencarinya saat itu dia sibuk mengorek informasi tentang penyebab kematian ayahnya di tengah fokusnya tiba-tiba Nonajo memberitahu bahwa ada email dari Yong Sin sebenarnya email itu sudah lama sampai tapi Nonajo baru menyampaikannya sekarang Yong Sin ingin bertemu dengan healer mengajaknya berkencan tak apa jika Yong Sin harus menutup mata atau Jung Ho tidak berbicara tanpa pikir panjang Jung Go pun langsung mengiakan ajakan kencan tersebut walaupun Nonajo mengejeknya dengan berkata bahwa itu adalah kencan paling bodoh yang pernah didengarnya masih khawatir dengan kondisi Jung Go yang diawasi polisi Nonajo menyarankan untuk menahan diri mengiakan ajakan kencan tersebut tidak hanya untuk kebaikan Jung Go tapi juga demi keselamatan Yong Sin Yong Sin pun tahu kalau dia diawasi oleh anggota polisi yang ditugaskan dari Latif Yun jadi dia mengedap-ngedap pergi keluar rumah untuk menemukan healer dia pergi berjalan-jalan makan serta menonton film tapi sampai di tengah malam pun healer tak kunjung datang Yong Sin sempat diusir dari gedung bioskop hingga beberapa detik kemudian Jung Ho memberinya tanda untuk masuk lagi dia sudah menyempatkan tempat dan menyiapkannya untuk mereka habiskan untuk berkencan keduanya tidak akan duduk bersebelahan Jung Ho duduk di belakangnya memandangi Yong Sin dari jauh sampai filmnya selesai awalnya Jung Ho tak mau mendekatinya lebih dari itu tapi ketika Yong Sin akan melangkah keluar dari studio Jung Ho menahan tangannya mereka sempat bergandengan sebentar lalu Yong Sin pergi keluar Non Ajo sudah menyiapkan mobil untuk mengantarnya pulang agar selamat sampai tujuan kesokan harinya ketegangan terjadi lagi anggota Dewan Kim yang disingkirkan dari posisinya menuduh Mun Sik sebagai pengkhianat yang menjilat bos mereka tapi Mun Sik tak peduli dia masih sibuk memikirkan tentang healer dan bahkan menyuruh asistennya untuk menemukannya serta membuat healer berpihak padanya kalau healer menolak maka Mun Sik akan menyikirkannya hari itu juga Myung Gi bertemu dengan ibu Jung Ho untuk membahas masa lalu mereka ibu Jung Ho sudah menolak karena merasa tak enak apalagi dengan rumor kalau ada Jun Seok yang dulu pernah membunuh Gil Han sampai akhirnya ibu Jung Ho bilang ke Myung Gi bahwa Mun Sik pernah mengancamnya untuk tidak mencari tahu apapun tentang Jun Seok dan Gil Han jika ingin Jung Ho tetap hidup fakta tersebut mengejutkan Myung Gi rahasia Mun Sik cepat atau lambat mungkin akan terbongkar juga apalagi sekarang Jung Ho dan Mun Ho mulai bekerjasama untuk mencari tahu tentang kebenaran kematian Jun Seok dari informasi yang Mun memiliki kini Jung Ho akan mengambil arsip kasus di kejaksaan dengan bantuan Onajo masalahnya file kasus mengenai ayahnya tidak ditemukan di kantor kejaksaan arsip itu menghilang Mun Ho tidak yakin kemana mereka memindahkannya jadi Jung Ho nekat menghubungi polisi untuk mengecek arsip tersebut dengan mengakui sebagai anaknya dia punya hak untuk melihat dan mengetahui isi berkasnya Ron Ajo awalnya melarang tapi Jung Ho tidak mendengarkan dia memilih pergi ke kantor polisi untuk mengecek berkas tersebut akibat berkasnya dilindungi pergerakan Jung Ho kali ini sampai di telinga Mun Sik yang membuatnya sekarang makin gelisah namun dia tak segera menemui Jung Ho dia justru pergi ke kantor samdes untuk bicara dengan Mun Ho bahkan sempat bertemu dengan Jung Shin sementara Jung Ho dibawa ke ruang interogasi dan tampaknya akan ditahan lama disana Mun Ho sendiri sedang tidak berada di kantor jadi Jung Shin terus berbicara dengan Mun Sik yang mengenalinya sebagai Jian dulu Mun Sik meninggalkan Jian di dalam mobil tapi Jian menghilang karena mengikuti perempuan yang dia kira adalah ibunya Mun Sik sempat mencarinya tapi tidak lama sampai akhirnya muncul niat jahat untuk membiarkan Jian tetap hilang sehingga Mun Sik bisa tetap bersama Myung Hee sebuah niat jahat yang akan merusak hubungan Mun Sik dan Mun Ho selamanya Mun Ho sampai sekarang tidak suka dengan kakaknya sendiri dia bahkan menjauhkan Jung Shin darinya kakak dan adik itu berdebat setelah menyuruh Jung Shin keluar dari ruang kerja Mun Ho Mun Sik berkata pada Mun Ho kalau Jung Shin tidak aman bersama Mun Ho karena bosnya mengincar Jung Shin jadi Mun Sik sendiri yang harus menjaganya dan memastikan Jung Shin tetap aman tentu saja Mun Ho menolak sampai mereka membahas tentang Jung Ho yang kini berada dalam bahaya juga asisten Mun Sik dikirim untuk menjemputnya dari kantor polisi untuk bertemu Mun Sik di rumahnya Jung Ho memainkan peran seolah-olah dia tak tahu apapun dan baru kembali dari ruang negeri jadi dengan sikap noraknya dia memotret apapun begitu tiba bahkan memotret wajah asisten Mun Sik semua foto itu akan bisa diakses oleh Nonajo setelah Jung Ho menyapa Mun Sik di ruang kerja Mun Sik menyuruh asistennya membawa Myung Hee untuk melihat Jung Ho dia pikir dengan begitu Myung Hee bisa berkata bahwa itu adalah pria yang menyelinap saat malam di rumah mereka hanya saja karena telah menemui ibu Jung Ho sebelumnya dan mengetahui rencana Mun Sik di masa lalu Myung Hee memilih untuk berpura-pura tidak mengenalinya baru setelah diperkenalkan oleh Mun Sik akhirnya Myung Hee meminta Jung Ho mendekat supaya dia bisa memeluknya melihat kejadian itu Mun Sik mulai ragu kalau Jung Ho adalah healer yang sedang dicari olehnya di kantor Jung Shin meminta izin kepada Mun Ho supaya diperbolehkan untuk menyelidiki ulang tentang wang karena dia menolak percaya kematiannya sebagai aksi menyiapkan nyawa sendiri istingnya berkata kalau wang dijebak oleh seseorang yang ingin menimpahkan segala kesalahannya pada wang niat Jung Shin juga diungkapkan pada Mun Ho bahwa dia ingin membersihkan nama healer yang dituduh sebagai pembunuhnya Jung Ho masih berada di rumah Mun Sik untuk mengobrol dengan Myung Hee ketika asistennya memberikan kabar pada Mun Sik bahwa selama ini Jung Ho selalu berada di Korea dan berada di dekat Jung Shin beberapa menit kemudian Myung Hee menemukan dan menunjukkan foto berlima bersama ayah Jung Ho dimana Jung Ho bertanya apakah ayahnya benar-benar membunuh suaminya Myung Hee saat itu Myung Hee mulai menangis lagi dan berkata pada Jung Ho kalau Jung Seok ayahnya Jung Ho tak mungkin membunuh Gil Han dan tak pernah melakukan hal keji semacam itu kepada siapapun ketika Myung Hee menyebut nama Jian mendadak saja Jung Ho ingat kalau Mun Ho memanggil nama itu saat mencari Yong Shin dia paham sekarang kenapa Mun Ho meminta healer untuk melindunginya karena Jian yang dinyasakan hilang dan meninggal sebenarnya masih hidup dan dia adalah Yong Shin kejang Myung Hee kampuh sehingga Jung Ho dipaksa keluar dari kamar tidak ada kepentingan lagi di rumah itu Jung Ho memutuskan untuk pergi dia segera menghubungi Nona Jo yang langsung memberinya informasi bahwa asisten Mun Sik yang di fotonya tadi adalah orang yang sama dengan orang yang membahayakan nyawanya Yong Shin di lift Jung Ho jadi sangat marah kepada Mun Ho karena dia tak memberitahunya dari awal tentang Yong Shin dia pergi ke apartemen Mun Ho lalu sempat memukulinya karena kesal telah dibohongi Mun Ho sudah mencoba menjelaskan pada Jung Ho tapi karena masih dibutakan amarah Jung Ho tak mau mendengarkannya sama sekali malam harinya Jung Ho pergi menemui Yong Shin hanya untuk menenangkan diri dan memohon supaya diizinkan menginap Mun Ho tidak bisa menghubungi Myung He malam itu jadi dia pulang ke rumah kakaknya setelah pertemuan dengan Jung Ho kondisi Myung He jadi memburuk Mun Ho yang rencananya akan memberikan semua kebenaran malam itu harus menunggu kondisi kakak iparnya pulih dulu Mun Sik jelas paham kalau adiknya berusaha melawan dan menghancurkannya bahkan kini dia berpikir kalau Mun Ho adalah dalang yang mengendalikan healer kesokan harinya Mun Ho mengambil langkah yang sangat berani dengan menyuruh semua reporter di Samdes untuk meliput tentang Mun Sik yang akan menjalankan diri sebagai wali kota Seoul tentu saja niat Mun Ho ini bukan untuk membantu kakaknya memiliki citra yang bagus justru dia ingin menghancurkan reputasi kakaknya sendiri dan menguliti semua kebusukannya Yong Shin dikirim untuk menemui direktif Yun dan menyelidiki tentang kematian Wang tapi tindakan Mun Ho dipertanyakan oleh Jung Ho satu-satunya jawaban yang didapatkan Jun Ho dari Mun Ho adalah mereka sudah terlanjur jauh bergerak jadi semua kekacauan itu harus diteruskan sampai menemukan jalan keluarnya sendiri mereka harus menyerang Mun Sik balik untuk mencapai tujuannya Jung Ho tetap mengantar Yong Shin pergi tapi di tengah perjalanan Nonajo memberi kabar kalau seseorang mengirim email berisi foto ibu Jung Ho jelas ini merupakan jebakan dari Mun Sik jadi Nonajo menyuruh Jung Ho untuk tak datang dan biarkan Yong Ji yang mengurusnya karena keras kepala Jung Ho menolaknya dalam perjalanannya Nonajo kembali mengirim kabar kalau asisten Mun Sik menemui ibunya perempuan itu dibawa ke mobilnya yang sudah dijaga ketat oleh pasukan Sang Su sialnya karena gegabah Jung Ho terkena tembakan bius dia hampir tak bisa bergerak karena kesadarannya perlahan menghilang perkelahian tak imbang terjadi dengan salah satu anak buah kepercayaan Sang Su dan Jung Ho terluka parah Nonajo tak bisa membantunya karena jaringannya hampir terlaca ketika terhubung kembali Jung Ho sudah tak sadarkan diri namun seorang pria menggantikannya untuk berkelahi dengan anak buah Sang Su sementara Nonajo terpaksa mengguburi Yong Sin supaya dia bisa menyelamatkan Jung Ho pria yang menggantikan Jung Ho ternyata adalah Yong Ji gurunya sendiri yang memang ingin menemui Mun Sik untuk menyelesaikan permasalahan mereka puluhan tahun yang lalu Yong Sin untungnya berhasil menemukan Jung Ho yang sudah tak sadarkan diri di rooftop dengan pendarahan yang amat hebat dia segera melarikan Jung Ho ke rumah sakit obat biusnya membuat Jung Ho sempat mengigau dan menggenggam tangan Yong Sin erat-erat saat itu Yong Sin baru sadar kalau laki-laki yang menggenggam tangannya itu adalah healer yang selama ini dia cintai untuk memastikannya Yong Sin sampai melihat ke mobil dan menemukan bintang kertas yang pernah dibuatnya di telepon umum masalahnya saat ini Yong Sin mengetahui Jung Ho juga harus pergi dia berniat membalaskan semua dendamnya pada Mun Sik tapi Nonajo berhasil menahannya untuk tak gegabah kali ini demi Yong Sin wanita yang dia cintai lagi pula masalah Mun Sik sepertinya benar-benar akan diurus oleh Yong Ji sejak dibebaskan dari penjara dulu sebenarnya Yong Ji sudah sangat mencurigai Mun Sik dan menyelidiki tentangnya Yong Ji malam itu tidak ingin langsung membalaskan kematian dua temannya dia justru ingin memberi peringatan pada Mun Sik supaya tak menentu Jung Ho dan Yong Sin karena dia akan selalu melindungi mereka berdua tak lama kemudian karena detektif Yun datang Mun Sik pun pergi sementara Yong Ji dibawa oleh detektif Yun sementara itu Jung Ho demi mengamankan ibunya meminta supaya ibunya bersandiwara seolah-olah mereka tidak akan pernah bertemu lagi Myung Hee pun sekarang sudah sangat mencurigai Mun Sik dan menunjukkan kalau dia akan menyelidiki dari mana uang Mun Sik selama ini berasal sejak merewat Myung Hee dari kecelakaan Mun Ho juga menugaskan Yong Sin Jung Ho dan Jung So untuk menyelidiki aliran dana yang dimiliki Mun Sik didapatkan dari beberapa perusahaan Yong Ji masih ditahan di kantor polisi di mana detektif Yun menanyai tentang Non Ajo dulu memang Non Ajo adalah atasan detektif Yun di tim saber kepolisian saat detektif Yun menginterogasinya Non Ajo menyadari kalau bawahan detektif Yun merupakan mata-mata Mun Sik dan sepertinya telah meracuni makanan Yong Jae jadi di sisa waktunya Yong Jae berusaha untuk memberikan informasi kepada detektif Yun tentang Mun Sik namun sudah terlambat bagi Jung Ho maupun detektif Yun untuk menyelamatkannya karena racunnya menyebar cepat sebelum Yong Jae bisa mengungkapkan semuanya dia meninggal dunia terlebih dulu Jung Ho sempat ingin menghampiri jenazahnya yang dibawa ambulan tapi anak buah Jo menahannya dari Jung Ho pergi ke rumah sakit untuk melihat Yong Jae di kamar jenazah Mun Ho menyusul setelah diberi kabar oleh Non Ajo tapi kehadiran detektif Yun menahannya di lobi itu setidaknya memberi waktu bagi Jung Ho untuk berduka tak lama Mun Ho melihat tubuh Yong Jae yang sudah kaku dan dia makin bertekad untuk melawan kakaknya itu setelahnya Mun Ho mengejar Jung Ho menghentikannya untuk menemui Mun Sik untungnya Jung Ho mau mendengarkan permintaan Mun Ho supaya Jung Ho menahan dirinya untuk membalas dendam atas kematian gurunya itu Mun Ho paham akan sulit bagi Jung Ho menerima kenyataan tersebut makanya dia memberi Jung Ho waktu beberapa hari untuk berduka sementara itu Mun Ho tetap pergi ke kantor dan mendengarkan permintaan mengejutkan dari Jung Shin yang bilang ingin bertemu dengan Myung Hee bukan karena Jung Shin telah menyadari kalau Myung Hee adalah ibunya melainkan karena dia ingin mewancarai Myung Hee sebagai orang yang dekat dengan Myung Sik tidak ada waktu berduka bagi Non Ajo hari itu juga setelah pemberi penghormatan terakhirnya untuk Young Jae dia berusaha untuk merata sistem di kepolisian dan mengambil salinan data rekaman pengakuan Young Jae selama interogasi ada pesan untuk Jung Ho di sana yang memintanya untuk berhenti sebagai healer dan melanjutkan hidupnya menjadi seseorang yang baru namun Jung Ho menolak memberi keputusan hari itu dia terlalu sedih untuk berpikir dengan baik jadi dia meminta waktu untuk beristirahat berhari-hari sudah Jung Ho menghilang Young Shin terus mencarinya di tengah kesibukannya bekerja meliput tentang Myung Sik ditambah Moon Ho juga tak berhasil menemukan atau menghubunginya Young Shin jadi bersedih selama Jung Ho menghilang dan untuk menghiburnya Jung Ho memberikan nomor Myung Hee supaya bisa menemuinya untuk wawancara itu benar-benar bisa membuat semangat dan kebahagiaannya sedikit kembali Non Ajo sudah berada dan berusaha melacak Jung Ho tapi sepertinya dia memang tak ingin ditemukan oleh siapapun khawatir dengan kondisinya terpaksa Non Ajo keluar dari rumah untuk menemui Young Shin secara langsung dia tahu hanya Young Shin yang akan berhasil membujuk Jung Ho keluar dari rumahnya yang sangat tersembunyi itu Non Ajo memberikan petunjuk menuju rumahnya dan Young Shin berhasil masuk tapi Jung Ho mengira kalau kedatangan Young Shin adalah mimpi ketika Jung Ho sadar dia justru mengusir Young Shin tapi Young Shin dengan sabar tetap merawatnya dan menolak untuk pulang Jung Ho luluh juga dan membiarkan Young Shin tinggal selama dia mau setelah pulih Jung Ho sempat menghubungi Non Ajo sebelum dia menemui Moon Ho untuk mengatur rencana bersama membalaskan hendam mereka beberapa hari setelahnya Jung Ho meningambil Abu Yong Jae setelah muncik melakukan kremasi dan Jung Ho berjanji akan menaburkannya nanti di Pasifik Selatan tempat kesukaan Young Jae jika dia mempunyai waktu luang Jung Ho memperkenalkan ulang dirinya pada Young Shin sebagai aslinya dia siapa tapi Young Shin tak marah padanya kini mereka bekerja sama untuk memulai penyelidikan Young Shin melakukan wawancara dan pertukaran informasi dengan detetif Yun di kantor polisi sambil mengalihkan perhatiannya sementara Jung Ho menyelinap masuk dan meretas komputer Yun mereka sukses besar kesuksesan yang membuat muncik juga gosar karena tampaknya kini dia merasa posisinya terancam setelah tahu kalau Young Shin menghubungi Myung He hari itu Young Shin tetap berada di kantor polisi sementara Jung Ho membongkar pengkhianatan di kepolisian yang tidak lain adalah bawahan detetif Yun informasinya diberikan kepada Mun Ho yang mengatur supaya detetif Yun menangkapnya atas pembunuhan Yong Jae dan membiarkan semua itu diliput oleh Yong Shin Jung Ho menahan tersangka sampai detetif Yun yang tiba liputan selesai juga malam itu keesokan paginya Mun Ho mengebohkan publik dengan menyiarkan berita tentang kematian Yong Jae serta keterlibatan Mun Shik dan asistennya dalam kasus ini lengkap dengan rekaman CCTV dan barang bukti yang ada Mun Shik menelpon Mun Ho saat asisten Mun Shik dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan atas keterlibatannya ketegangan terjadi di antara kakak beradik itu dan semakin panas mereka saling mengancam dan menyatakan untuk berperang satu sama lain tak perlu menunggu waktu lama besok paginya Mun Shik menjemput Yong Shin di rumahnya ketika gadis itu memang berniat ke rumah Mun Shik untuk mewancarai Myung Hye belum ada yang mengetahui kalau Yong Shin diculik oleh Mun Shik karena pagi itu Jung Ho juga punya misi lain untuk menemui kepala investigasi kriminal yang menangani kasus ayahnya di tahun 1992 tapi dia sudah sulit diajak bicara sehingga Jung Ho harus mencari informasi ke orang lain di saat yang sama Non Ajo telah menyadari kalau Yong Shin dibawa pergi ke kantor Mun Shik tapi karena dia tak ingin Jung Ho bertindak gegabah lagi jadi alih-alih memberitahunya Non Ajo malah menghubungi Mun Ho dan meminta bantuannya Yong Shin diajak untuk memihak pada Mun Shik dan diberitahu informasi tentang ayah Jung Ho yang dituduh sebagai pembunuh fakta tersebut membuatnya sedikit terguncang kepercayaannya sedikit hilang pada Jung Ho dan Mun Ho jadi setelah Mun Ho melihat kalau Yong Shin mulai ragu padanya akhirnya dia terpaksa mengatakan kalau Myung Hee merupakan ibu kandungnya di saat yang sama Jung Ho pergi ke tempat lain yang sebenarnya dia sadar kalau itu adalah jebakan tapi memilih untuk tetap datang ke sana supaya bisa melacak bos yang dicari oleh Mun Ho dan lang dibalik semua kekacauan ini sementara Yong Shin masih sangat terguncang apalagi dia juga mengetahui kalau ayah Jung Ho dinyatakan sebagai pembunuh ayah kandungnya semenjak saat itu Yong Shin tidak mau diajak bicara oleh Mun Ho bahkan hampir mendiamkan Jung Ho juga jika saja Jung Ho tak bilang kalau ayahnya tak pernah terbukti membunuh ayahnya Yong Shin dia ingin Jung Ho kembali setelah masalahnya selesai dan berharap bisa membersihkan nama ayahnya yang difitna sebagai pembunuh malam harinya Jung Ho menemui mantan anggota polisi yang dulu menangani kasus ayahnya tapi dipecat karena membela kebenaran atas pernyataan Jung Seok tapi dia ingin dibayar jika harus menyerahkannya malam itu malam itu Myung Hyang diam-diam menyimpan penyadap di ruang kerja Mun Seek mengetahui rencana tentang pelenyapan rekaman Jun Seok dan menyingkirkan Jung Ho dia segera menghubungi Mun Ho dan memintanya datang membantu Jung Ho disitu Jung Ho dikeroyok dia tak bisa melindungi mantan polisi yang menyimpan rekaman ayahnya yang dipukul hingga sekarat tidak ada informasi tentang keberadaan rekaman tersebut selain angka 391 yang disebutkan Jung Ho pun terpaksa kabur saat polisi tiba tanpa bisa menjelaskan kepada Young Sing yang nampaknya salah paham dengan kasus pembunuhan itu Jung Ho jelas dijebak sekali lagi untuk pembunuhan yang tidak dia lakukan keesokan harinya setelah sekretaris Mun Seek dibebaskan dengan jaminan negatif Yun mencurigai Jung Ho dan meminta supaya Mun Ho membantu untuk bertemu dengannya Mun Ho menolak Jun Ho juga terlalu sibuk hari itu untuk mencari kaset rekaman tapi dia segera berhenti ketika mendapat kabar dari Nola Jo kalau Yong Shin pergi ke rumah Mun Seek untuk melakukan wawancara dengan Myung He dan asistennya Mun Seek saat itu yang sudah dibebaskan Jung Ho sangat khawatir hingga dia langsung pergi ke sana hampir saja asisten Mun Seek mengatur rencana jahat setelah melapor pada pria yang disebut bos untungnya Jung Ho datang tepat waktu dan mengambil ponselnya untuk menghentikan rencana tersebut Jung Ho juga akhirnya menemukan petunjuk dari angka-angka yang ditinggalkannya mengantarkannya ke kolumbarium sedangkan Yong Shin sekarang sudah mengetahui realita dari seseorang yang membunuh ayahnya yang diceritakan oleh ibunya sendiri yaitu Myung He di malam pembunuhan Myung He membawa putrinya lari tapi karena kejaran preman Myung He terpaksa meninggalkan putrinya di tempat sampah cerita itu belum selesai karena Myung He mulai kejang lagi dan perlu istirahat Yong Shin pulang dan bertemu dengan Jung Ho di jalan mereka pulang bersama sementara itu Mun Sik diminta oleh bosnya untuk menyingkirkan Mun Ho adiknya sendiri Mun Ho memang sekarang menjadi alat penggerak bagi Yong Shin dan Jung Ho yang mengungkap kebenaran mereka tak bisa dihentikan sekarang Jung Ho membawa Yong Shin bersamanya pergi ke kolumbarium ayahnya untuk berpura-pura mengambil rekaman yang diakini tersembunyi di sana sebenarnya rekaman tersebut sudah diambil lebih dulu oleh rekan Jung Ho yang telah menyerahkannya kepada Mun Ho benda yang diambil oleh Jung Ho hanyalah tempat rekaman kosong untuk mengecoh pasukan yang dikirim untuk memburunya di kantor samdis rencana Mun Ho yang baru dibuat akhirnya disiarkan awalnya dia membuka berita dengan kematian mantan anggota polisi yang menyelidiki kasus Jun Seok lalu menyeret bos yang mengendalikan Mun Sik selama ini Jung Ho sendiri menyerahkan dirinya pada bos dengan sengaja supaya bisa mengetahui keberadaannya saat itu Mun Ho yang masih melangsungkan siaran telah menampilkan kaset rekaman yang didapatkannya dan dia menghubungkan siaran dengan kacamata Jung Ho yang pada akhirnya berhasil meng-expose wajah bos ke publik sebelumnya ternyata Mun Ho juga sudah mendengarkan rekaman dan memberitahu isinya kepada Jung Ho bahwa ayahnya tak pernah menjadi pembunuh dia justru datang ke kantor polisi untuk melaporkan tentang pembunuhan Gil Han dan menyerahkan bukti-bukti berupa foto dia seharusnya ditetapkan sebagai saksi tapi justru dijebak sebagai tersangka makanya tekat Jung Ho untuk menemui bos sangatlah kuat dia mengambil resiko besar supaya bisa membalaskan dendam Yong Sin menunggu di luar dia telah memanggil polisi dan melakukan siaran di depan rumah bos sayangnya saat itu Jung Ho sudah kehilangan kesadarannya untung dia tidak disakiti itu hanya cara bos supaya bisa melarikan diri Yong Sin menceritakan kepada Jung Ho tentang kesaksian ayahnya di hari pembunuhan Gil Han mereka sedang meliput hari itu tapi karena Gil Han ingin mengambil kaleng yang diselundupkan mereka dikejar oleh anak buah bos Gil Han terbunuh di lokasi Jun Seok sembunyi berhari-hari tapi kemudian dia menyerahkan diri ke polisi untuk memberikan kesaksian dimana Jun Seok dicemput untuk dibunuh Mun Se kemudian dipaksa untuk memberikan kesaksian palsu bahwa Jun Seok membunuh Gil Han dengan iming-iming jabatan dan harta kemudian Ketika Jungho Dan Yongshin berpikir Kalau masalahnya sudah selesai Asisten Muncik berniat akan menyingkirkan Munho Yang malam hari itu Berencana akan membongkar identitas bos Dan mencari apa saja kejahatannya Jungho memutuskan Untuk berhenti sebagai healer Digantikan oleh temannya yang sangat Kompeten dan terus dimarahi Nonajo, dia bilang Ingin menjalani hidup biasa saja sebagai reporter Tapi begitu melihat Gajinya dalam sebulan Jungho kelihatannya memikirkan ulang Keputusannya berhenti sebagai healer Pekerjaan reporternya sangat Membosankan bagi Jungho Sampai akhirnya Muncik membuat masalah Dengan merampok semua rekaman Radio dari apartemen Munho Dan melunjukkannya dalam siaran live Di kantor berita Siaran itu tidak hanya membuat Munho kesal Tapi juga Myunghae Akhirnya Nonajo tetap menyelidiki Keterlibatan anak buah Muncik dan Sangsu Sesuatu yang lebih buruk pun terjadi beberapa hari kemudian Munho mendapatkan beberapa surat panggilan Dan kantor pun digeledah oleh dirjen pajak Munho juga kemudian diculik oleh orang-orang suruhan Muncik Jungho mengejarnya dan meninggalkan Yongsin di apartemen sendirian Hingga dia bertemu dengan asistennya Muncik Sayangnya Jungho kemudian ditipu Hingga mengikuti arah yang salah Dan tiba di kantor untuk ditawari sebuah kesepakatan Dengan jaminannya keselamatan Munho dan Yongsin Jungho pun dipaksa untuk membuat rekaman pengakuan palsu Bahwa dialah yang telah membunuh anggota kepolisian Yang menangani kasus ayahnya Sebagai bentuk kesepakatan Kalau Jungho akan menjadi kaki tangannya bos Sejak malam itu Munho sudah memohon kepada Muncik Supaya melepaskan Jungho dari masalah tersebut Tapi Muncik menjawab bahwa bos sudah mengambil alih Jungho Dan dia tidak bisa membantunya lagi Untuk itu Jungho akan menyelesaikan masalahnya sendiri Dengan mencari pembunuh yang sebenarnya Supaya bisa lepas dari cengkeraman bos Dia memutuskan seluruh komunikasi Kecuali pada Nonajo Dalam kondisi itu Yongsin mengajak Munso Untuk melakukan ancaman balik kepada bos Dengan mengungkap kejahatannya di masa lalu Myungha juga memutuskan untuk meninggalkan Muncik dan tinggal bersama Munho Supaya bisa menemukan putrinya Karena Myunghi yakin putrinya pasti masih hidup Munho membawa Myunghi ke kantor Untuk melakukan wawancara dan siaran Kondisi mereka sedikit membaik sekarang Hanya Jungho yang masih perlu berjuang membersihkan nama baiknya Bos begitu menginginkannya Dan berniat menyingkirkan Nonajo dari hidupnya Nonajo yang saat itu sudah menghubungi detektif Yun Mantan bawahannya di kepolisian Untuk menyelidiki sidik jari anak buah Muncik Untuk menemukan pelaku pembunuhan yang sebenarnya Jungho masuk ke gedung ketika semua anak buah peretas Muncik Pergi menuju Nonajo Dimana Jungho belum tahu Kalau yang diburu merupakan Dia adalah Nonajo Baru setelah sadar Jungho memperingatkan Nonajo sambil dia sendiri berlari ke lokasinya Rombongan pasukan itu datang ketika Nonajo sudah meninggalkan apartemennya Namun dia hampir saja ketahuan Untungnya Jungho datang tepat waktu Untuk membantu dan membawa Nonajo kabur Semenjak malam itu Jungho punya ide lain yang dilakukannya bersama Nonajo, Munho, dan Yongsin Setelah berpikir Jungho pergi ke tempat Yongsin Dimana ayah dan mamanya disandra Untungnya Jungho datang tepat waktu Sehingga kondisinya lebih cepat teratasi Yongsin sebenarnya ingin dibawa ke tempat yang lebih aneh Tapi ayahnya tidak mempercayai Jungho untuk membawa putrinya itu Jadi Jungho menyewakan rumah di sebelahnya untuk berlindung Kesokan harinya Munho hampir dijebak Dengan mengambil foto yang mungkin bisa menjadi rumor buruk tentangnya Tapi untungnya Nonajo dan rekan Jungho berhasil menghentikan orang tersebut Kantor dipenuhi oleh pendemo bayaran yang terdiri dari orang-orang tua Sehingga Munho dilarang pergi ke kantor Jungho yang mengambil seluruh data yang mereka butuhkan untuk melawan bos Kini mereka hanya menunggu kabar dari review soal sidik jari pembunuh Tapi setelah semalaman Kabar yang datang adalah sidik jarinya tidak ada Justru bos telah mengirimkan rekaman Jungho Yang berisi pengakuan palsunya kepada polisi Jungho hampir saja tak punya langkah lagi Tapi kemudian dia mendapat kiriman dari informan sekaligus saksi Yang kini menetap di Rusia Dia membawanya ketika menemui Munsik Tapi Jungho menemukannya sedang mabuk dan berhalusinasi parah Jadi terpaksa Jungho meminta asistennya agar membawa Jungho menemui bos Supaya bisa membuat kesepakatan Dia bilang akan menyerahkan barang bukti dari Rusia Jika videonya dihapus dari kepolisian Dan diberi kehidupan yang tenang bersama dengan Yongsin Bos mempercayai siasat dari Jungho Padahal ponsel yang asli sudah dia serahkan kepada rekannya Untuk diterima Munho Ada telepon masuk di ponsel itu Dari Kim Jae-yoon yang sedang dalam perjalanan menuju Korea Dia meminta Munho menemuinya disana Untuk mengambil sampel bakteri yang telah dikembangkan Itu adalah satu-satunya sampel yang dibawa Jungho Setelah dia menghancurkan fasilitas penelitian Yang didanai oleh para elit yang bekerjasama dengan bos Kabar kedatangan Jae-yoon sudah didapat oleh pihak bos Mereka juga berniat untuk merebut sampel bakterinya Jadi tentu Jungho dan yang lainnya tidak boleh kalah cepat Saat ini Jungho berpura-pura berada di pihak bos Demi mengetahui apa yang direncanakan mereka Munho punya ide gila untuk melawan kejahatan ini Dia berencana siaran live langsung di bandara Tentu saja ini akan beresiko Jadi Nonajo meminta bantuan detektif Yun kali ini Dengan imbalan dia akan memberitahu 7 penjahat cyber yang sudah lama dikejar oleh detektif Yun Junho datang keesokan paginya bersama anak buah Munsik Tapi dia segera bergabung dengan Yongsin, Munho, dan Nonajo di bandara Untuk melancarkan aksi mereka Ketika Jae-yoon tiba di bandara Mereka langsung mengalihkannya ke toilet wanita Untuk menemui Yongsin Dan akan memulai wawancara di sana Pasukan Munsik berhasil terkecoh Tapi tak lama setelah siaran dimulai Mereka segera menyadari Bahwa liputan berjalan di tengah kerusuhan Junho berusaha untuk menyelamatkan Jae-yoon Dan mengamankan sampel bakteri Tapi kemudian detektif Yun datang Dan melepaskan tembakan Jangan lupa untuk menanggirkan Semua orang mengira kalau Jung Ho meninggal karena peluru tembakan itu Berita pun mengumumkan tentang kematiannya Tapi sebenarnya Jung Ho sudah merekayasa dan memanipulasi semuanya itu Dengan Moon Ho, Nora Jo, dan The Trivion untuk memasukkan kematiannya sendiri Sehingga Jung Ho bisa memulai hidup baru Tanpa diketahui oleh semua orang Identitas yang dilaporkan di media adalah nama Park Bong Su Identitas palsu yang sebenarnya telah dibangun sendiri oleh Jung Ho Dan setelah semuanya berakhir Jung Ho, Yong Shin, dan semua teman-temannya bisa kembali ke kehidupan normal Mereka yang tenang tanpa harus ada bayang-bayang ketakutan Akan ditangkap oleh pihak-pihak lain Dan ya itulah ending dari drama ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa saksikan konten selanjutnya